Bab 371 Penindasan Kata-kata Yunce membuat tiga orang di Fin Phoenix Sekte. Dan bahkan semua orang yang hadir, semua berpikir bahwa telinga mereka menjadi buruk. Di Fin Phoenix Sekte yang menakjubkan, keberadaan tertinggi seperti penguasa di benua langit yang mendalam, sebenarnya diancam oleh seorang pemuda dari negara kecil seperti angin biru untuk meninggalkan tangan dan kaki, apalagi melihat atau mendengar ini sebelumnya, tidak ada yang berani membayangkannya. Sebagai kaisar angin biru, Chang Wan He telah mengalami pasang surut yang tak terhitung jumlahnya sepanjang hidupnya, dan bahkan telah melewati malapetaka hidup dan mati, tetapi setelah mendengar kata-kata ini, hatinya terkejut sampai kejang saat itu juga. Rambut pada tiga dari di Fin Phoenix Sekte bahkan lebih tegak, cahaya api melonjak di mana-mana ketika seluruh kepala mereka hampir meledak karena marah. Pria tua berpakaian merah itu menunjuk ke arah Yunce, dan berkata dengan suara sangat marah sampai batas maksimal, Junior kurang ajar. Anda, Anda benar-benar berani mengancam pangeran kerajaan kekaisaran surga wisaya. Yang mulia adalah di Fin Phoenix Sekte kami, serta pangeran ke-13 di Fin Phoenix Empire. Saya berani Anda melukai satu rambut di kepala yang mulia. Petik 2. Kepala Chang Wan He sudah penuh dengan keringat mengepul. Saat dia bergerak maju beberapa langkah dan hendak berbicara, dia mendengar tawa dingin Yunce, kamu pikir aku tidak berani. Heh, kalau begitu aku pribadi yang akan merusakmu untuk dilihat. Petik 2. Sebelum suaranya jatuh, Yunce sudah berlari keluar. Menyapu badai energi besar yang mendalam, Dragon Vault menabrak ketiganya bersama dengan jiwa naga yang gemetar. Alis halus siya King Yue sedikit bergerak, ketika sosoknya melayang. Ada tiga lawan, satu di tingkat kedua dari kaisar mendalam realem, dan dua di tingkat ketiga dari kaisar mendalam realem yang semuanya memiliki garis keturunan Phoenix, dia adalah takut bahwa itu mungkin agak tegang untuk Yunce menghadapi sendirian. Tapi sebelum dia bahkan bisa berbicara, raungan peledak Yunce sudah bergema di seluruh hadirin, tidak ada yang diizinkan untuk mengganggu. Sosok siya King Yue terhenti, dan setelah sedikit merenung sebentar, gerakan tangannya langsung berubah. Mengikuti kepakan lengannya dan roh-roh es, dua dinding es transparan besar disulap dari bawah tanah dan menyebar keluar dengan kecepatan yang sangat cepat, menyegel sisi kiri dan kanan Yunce dan tiga orang Divine Phoenix Sec, mencegah energi sisa pertempuran mereka dari menyakiti orang-orang di sekitarnya. Meskipun baru dua bulan lebih sedikit, Frozen and Divine Arts dari siya King Yue jelas telah melalui terobosan lain. Kedua tetua hitam dan merah sekarang benar-benar yakin bahwa Yunce ini di depan mata mereka, benar-benar orang gila. Ancaman yang sangat luas dari kekaisaran Phoenix Surgawi mereka, sebenarnya tidak memiliki efek sedikit pun di depannya. Di benua langit yang mendalam ini, hanya orang gila yang memperlakukan Divine Phoenix Empire mereka seperti tidak ada apa-apa. Dan hanya orang gila yang tanpa ragu akan menyerang pangeran sejati dari Divine Phoenix Sec tanpa menahan diri. Junior, kau pengadilan kematian. Keduanya terbakar dengan amarah yang ekstrim. Pria tua berpakaian hitam itu mengambil langkah ke depan ketika longspir hitam pekat langsung membeku di tangannya. Api di tubuh tombak melonjak, seolah-olah itu adalah ular api yang memutar. Sosok pria tua berpakaian hitam itu dengan terburu-buru bergegas keluar secepat kilat, ujung tombak langsung menembus ke arah dada Yunce saat tubuhnya membawa bayangan buram dan jejak api merah. Suara tajam ledakan udara bercampur dengan tangisan menusup telinga Phoenix, nyaris menembus gendang telinga kerumunan. Ekspresi Yunce tetap tidak berubah. Momentumnya tak tergoyahkan, tatapannya sedingin es, badai pedang berat yang sudah sangat ganas tiba-tiba melonjak dengan api Phoenix berwarna merah. Meskipun gelombang badai energi ini tidak tajam, itu menindas dan jiwa gemetar seperti petir menggelinding jatuh ke tanah. Ketika mereka kurang dari lima kaki jauhnya dari satu sama lain, pria tua berpakaian hitam jelas merasakan teror badai energi yang datang dari Yunce. Dia juga langsung mengerti mengapa Feng Shichen, yang memiliki Phoenix Tresor tunik di tubuhnya masih menerima luka berat akibat serangan pedang tunggal. Setelah keterkejutan di bawah hatinya berakhir, dia tidak lagi punya waktu untuk mengubah posisi, dan hanya bisa menguatkan dirinya untuk menghadapinya secara langsung. Ledakan. Api Phoenix di tubuh tombak itu langsung ditekan ke titik benar-benar padam oleh kekuatan pedang yang berat, tubuh tombak yang tebal dan panjang juga melengkung ke tingkat yang besar oleh dampak, hampir pecah terpisah. Pena tua berpakaian merah di belakangnya sangat kecewa, dia tahu kekuatan di balik serangan tombak ini oleh pria tua berpakaian hitam itu. Dia juga telah melihat kekuatan mengejutkan Yunce, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Yunce bisa dengan mudah mematahkan gerakan membunuh pria tua berpakaian hitam itu. Kekuatan Dragon Vault sedikit terhenti sedikit di bawah tabrakan, sementara api Phoenix meletus pada saat ini, membanjiri pria tua berpakaian hitam. Murid tua berpakaian hitam mengerut, dan tubuhnya menarik kembali dengan kecepatan yang sangat cepat. Mengepalkan giginya, dia mengeluarkan raungan keras, langsung membuang tombak di tangannya ketika seluruh tubuhnya langsung terbakar dengan api yang sangat tebal dan padat. Udara di sekitarnya melengkung sampai batas tertentu, bahkan tanah di bawahnya benar-benar terbakar menjadi warna merah, seolah-olah seluruh manusia tua berpakaian hitam itu sedang mandi dalam darah segar. Hah! Api setebal darah langsung meledak, berhamburan menjadi ular berbentuk api setajam kilat, dan bergegas ke depan. Meninggal dunia! Meninggal dunia! Ses! Api berwarna darah menghalangi api Phoenix Yunce, menyebarkannya sepotong demi sepotong. Jika ini hanya dan murni api Phoenix Yunce, memang ada kemungkinan itu benar-benar dibatalkan. Tapi apa yang menyertai api Phoenix, masih badai pedang berat sombong. Badai pedang tebal di belakangnya langsung membanjir pada saat berikutnya, membawa api Phoenix. Dalam sekejap mata, itu menelan dan menerobos api darah berwarna dengan kepadatan sangat tinggi seperti ular kolosal yang tak terkalahkan. Kemudian, dalam pantulan dari murid pria tua berpakaian hitam itu, dengan keras menabrak dadanya, dengan mudah merobek pelindungnya. Energi yang mendalam, masuk ke tubuhnya, dan bergegas ke meridiannya. Kulit pria tua berpakaian hitam itu langsung berubah pucat, tubuhnya secara berurutan jatuh ke belakang selusin langkah, anggota tubuhnya gemetar karena semua lubang di wajahnya berdarah. Seluruh bajunya juga benar-benar terbakar menjadi abu, dan kulit yang terpapar sebagian besar hitam hangus juga terlalu menyedihkan untuk dibicarakan. Seluruh hadirin benar-benar terdiam. Tidak hanya Feng Shichen, bahkan dua tetua dari tingkat pengawal di Divine Phoenix Sekte telah hancur terluka oleh Yun Che dalam waktu kurang dari tiga pertukaran. Selain itu, luka-lukanya sangat berat. Kekuatan Yun Che, ternyata jauh lebih menakutkan daripada rumor. Kerumunan sudah tidak mampu membayangkan di mana batas pasti kekuatannya. Saat itu, di Blue Everest Region, kekuatan Yun Che yang mendalam menerobos ke tingkat ketujuh alam mendalam bumi, tapi dia baru saja menembus waktu itu, dan belum stabil. Setelah dua bulan berlalu, kekuatan dasar Yun Che yang mendasar pada tingkat ketujuh alam mendalam bumi sudah sangat stabil, dan juga mulai melangkah ke tahap selanjutnya. Selain fakta bahwa ia masih mengkonsumsi daging naga sebagai makanan setiap hari dalam periode waktu ini, konstitusinya juga tumbuh pesat. Kekuatan keseluruhannya saat ini telah melampaui kekuatan yang dimilikinya ketika melawan Ling Tiani sebagian besar. Jika Ling Tiani bertarung dengannya lagi sekarang, dia pasti akan terkejut dengan kecepatan pertumbuhannya. Dan pertumbuhan seperti itu, bahkan di bawah kondisi bahwa peringkat kekuatannya yang dalam tidak meningkat. Wajah tua pria tua berpakaian hitam itu sudah berubah menjadi warna hati babi. Yang terluka adalah nomor dua, tapi dia, yang adalah pengawal Divin Phoenix Sekte yang bermartabat, sebenarnya terluka oleh seorang junior dari Blue Wind Nation dalam tiga gerakan. Ini bahkan di bawah tatapan semua orang yang hadir. Sebagai pengawal Divin Phoenix Sekte yang agung dan superior, wajah tidak diragukan lagi lebih penting daripada kehidupan. Sampai hari ini, wajah lamanya itu dapat dianggap telah diinjak di bawah kaki seseorang. Saat dia menutupi dadanya, seluruh tubuh lelaki tua berpakaian hitam itu menggigil, sementara lelaki tua berpakaian merah di sampingnya juga memiliki ekspresi yang sangat gelap. Namun, Yun Che tidak memiliki sedikitpun tanda berhenti, dan langsung bergegas menyeret pedangnya sekali lagi. Phoenix Flame Saring Heaven Terhadap tekanan berat yang menakutkan, pria tua berpakaian hitam dan pria tua berpakaian merah tidak bisa repot-repot dengan sesuatu seperti wajah lagi karena keduanya secara bersamaan menyerang. Gelombang api seketika mengepul ke langit, bahkan ruang itu sendiri hampir dibakar terbuka. Dua pengawal besar kaisar mendalam kekaisaran surgawi Phoenix menyerang dengan kekuatan penuh bersama-sama, betapa perkasa kekuatan yang ada. Meskipun mereka dipisahkan oleh dinding Sya King Yue, para praktisi yang hadir masih merasakan darah dan napas seluruh tubuh mereka mendidih. Hati mereka hampir melompat keluar dari tubuh mereka ketika seluruh tubuh mereka merasa sangat tidak nyaman. Mereka semua tidak punya pilihan selain membangun energi perlindungan yang mendalam pada diri mereka sendiri dengan semua kekuatan mereka. Jadi, sangat menakutkan. Keduanya jelas sangat marah. Mereka adalah orang-orang dari Divine Phoenix Sekte, dan bahkan orang-orang di sisi pangeran. Hanya udara yang mengesankan itu sudah begitu menakutkan, jika bertemu langsung, itu hanya tak terbayangkan. Bahkan jika itu adalah Yun Che, dia seharusnya tidak bisa menolaknya sama sekali, kan? Petik 2. Namun, dua pengawal Divine Phoenix Sekte besar sebenarnya bersama-sama menyerang seorang junior yang bahkan tidak seperempat usia mereka. Belum lagi orang-orang di sekitarnya, bahkan mereka sendiri merasa wajah mereka menjadi panas. Tapi kekuatan-kekuatan Yun Che sepenuhnya melampaui harapan mereka, dan hanya dengan benar-benar membunuhnya di sini, mereka akan dapat mengambil kembali beberapa wajah. Namun ketika menghadapi serangan kekuatan penuh oleh dua kaisar yang hebat dari Divine Phoenix Empire, ekspresi Yun Che tidak berubah sedikitpun. Di Dragon Vault, kekuatan pedang berat itu meraung ketika menyatu dengan api Phoenix, dan energi besar yang tak tertandingi terkunci pada para tetua hitam dan merah sebelum meledak dengan gila-gilaan. BOOOM Tabrakan antara api Phoenix dan api Phoenix langsung menyebabkan ruang terbuka, tangisan Phoenix, suara gemuruh, ledakan udara dan suara robekan ruang yang kacau terdengar di udara. Cahaya api yang sangat menyilaukan dan pancaran energi yang dalam itu hampir menghilangkan kecemerlangan matahari dari atas. Cahaya api yang sangat menyilaukan dan suara gemuruh yang besar menyebabkan kerumunan di sekitarnya langsung kehilangan penglihatan dan pendengaran mereka. Kekuatan api menyapu tanpa ampun, tanahnya terbalik setinggi lebih dari 10 meter, dinding frozen encia kingyue telah dibangun dengan kekuatan penuh bergoyang. Kemudian, retakan dengan cepat merangkak kemana-mana ketika irisan badai energi yang dalam merembes melalui celah-celah kecil ini. Tetapi hanya sebagian kecil dari energi yang bocor ini telah menghempaskan praktisi-praktisi mendalam di dekatnya dalam sekejap, sementara beberapa orang yang memiliki kekuatan mendalam relatif-relatif darah muntah lebih lemah di tempat. Kerumunan penonton yang menyaksikan langsung menjadi kacau. Langit yang mencapai cahaya nyala api Phoenix bertahan selama belasan waktu, dan akhirnya mulai menghilang. Penglihatan semua orang juga cerah pada saat ini, dan melalui dinding transparan es yang hampir sepenuhnya terpisah, mereka melihat bahwa tua-tua hitam dan merah sepenuhnya hitam hangus. Dari pakaian hingga rambut, mereka semua dibakar menjadi arang, dan tempat mereka berdiri berada lebih dari 100 meter dari posisi semula. Namun, ketika melihat kembali ke Yunce, tidak ada sedikitpun luka di tubuhnya. Bahkan pakaian dan rambutnya tidak berantakan sedikitpun. Adegan ini, membuat semua orang terkesiap. Lebih dari setengah dari mereka secara langsung menjadi bisu, masih tidak dapat mempercayai mata mereka sendiri untuk sementara waktu. Yunce sendirian, dengan satu serangan pedang, telah menghancurkan kembali dua kaisar agung yang hebat dari Divine Phoenix Empire tanpa terluka sama sekali. Kesalahan naga Yunce terseret ke tanah, dan senyum tipis menggantung di sudut mulutnya. Tatapannya sangat mendalam namun tenang, ujung rambutnya secara acak berkibar di tengah hembusan energi yang mendalam yang belum sepenuhnya hilang. Pada saat ini, Yunce seperti seorang kaisar yang memandang rendah dunia di mata semua orang. Aura dan kekuatan yang mengesankan semacam ini bahkan telah melampaui kaisar angin biru, Chang Wan He, yang telah naik tahta selama beberapa puluh tahun. Bibir pria tua yang hitam dan merah itu bergetar, dan ketakutan bahkan muncul dalam ekspresi mata mereka. Ketika bersama-sama menyerang sebelumnya, mereka tidak menahan sedikitpun dan menyerang dengan kekuatan penuh, penuh. Namun keduanya masih dipukuli kembali setelah bergandengan tangan, mereka sudah sangat ketakutan sehingga hati mereka akan meledak terbuka. Di negara angin biru yang kecil ini, bagaimana mungkin ada makhluk seperti itu? Hah, sudut bibir Yunce sedikit miring ketika tawa samar merembes keluar dari bibirnya. Tiba-tiba, sosoknya kabur, dan gambar setelah lepas landas saat seluruh orangnya langsung bergegas menuju Feng Shichen. Dalam pertukaran itu sebelumnya, Feng Shichen pasti terpengaruh. Keadaan luka-lukanya yang tidak ringan sejak awal menjadi lebih berat, dan sekarang dia terengah-engah sambil setengah berlutut di lantai. Jangan, kedua tetua hitam dan merah menjadi pucat karena ketakutan. Sekarang, tidak hanya mereka sudah menegaskan bahwa Yunce hanyalah orang gila yang tidak memperhatikan konsekuensi ketika melakukan sesuatu, mereka juga menegaskan bahwa dia adalah orang gila yang menakutkan. Orang gila seperti itu, akan melakukan apapun yang mungkin. Mungkin dia benar-benar akan menyerang untuk membunuh Feng Shichen. Jika pangeran ke-13 benar-benar mati di sini, maka mereka tidak akan bisa menebus kejahatan mereka bahkan jika mereka mati 10 ribu kali. Keluarga mereka bahkan akan terlibat. Tindakan Yunce yang tiba-tiba, membuat keduanya merasa bahwa hati mereka akan meledak. Mereka mengaum dengan suara keras ketika kekuatan dari seluruh tubuh mereka dengan gila mengalir keluar. Naga pecah api. Kekuatan keduanya menyatu bersama, dan dikompresi ke batas maksimal, meledakan struk api Phoenix yang sangat padat yang terbang ke arah Yunce di tengah suara melolong yang mengguncang langit. Kelopak mata Yunce terangkat saat pedang yang berat itu berayun keluar, sebuah gambar serigala mengalir keluar dalam deru angin. Sky Wolf Slash. B-O-O-O-O-M. Suara ledakan udara terdengar tidak teratur, nyala api Phoenix dan kekuatan Sky Wolf berbenturan keras, menelan dan merobek satu sama lain. Tapi kebuntuan semacam ini tidak berlangsung lama, dengan suara raungan serigala yang ganas, api Phoenix ditembus oleh gambar Sky Wolf, dan dirobohkan menjadi dua. Gambar Sky Wolf terus melolong ke depan, menabrak tubuh dua tua-tua hitam dan merah. Meskipun hampir 70 persen kekuatan Sky Wolf telah dicukur abis oleh api Phoenix, energi yang tersisa masih sangat menakutkan. Energi mendalam yang melindungi keduanya langsung hancur akibat benturan, dan kulit serta daging dada mereka berubah. Darah berceceran di mana-mana dan tubuh mereka juga hancur lebur lebih dari 30 meter jauhnya, tidak dapat berdiri untuk waktu yang lama. Yun Che sudah bergegas ke depan Feng Shichen, dan menjatuhkannya dengan tendangan. Tubuhnya berputar di udara, lalu jatuh dengan sangat deras. Dan tempat kaki kanannya mendarat, kebetulan adalah kepala Feng Shichen. Ledakan. Kali ini, Yun Che tidak mengontrol berat Dragon Vault, dan jatuh bebas dari atas. Bobot berat naga Vault lebih dari 20 ribu kilogram, langsung memecah belah tanah. Seluruh kepala Feng Shichen, juga telah benar-benar diinjak ke tanah oleh Yun Che, dan bahkan sehelai rambut pun tidak terungkap keluar. Bab 372 Sengsara Hanya Sepatah Kata Sebagai pangeran ke-13 Kekaisaran Phoenix Surgawi, Feng Shichen telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam kemuliaan, serta ketakutan dan pujian orang lain. Lupakan tentang penghinaan yang belum pernah terjadi sebelumnya atas kepalanya yang diinjak-injak oleh seseorang, sejak kapan dia mengalami penghinaan sama sekali. Otaknya berdengung, lalu berusaha mati-matian untuk berjuang, tetapi apa yang menekan kepala dan tubuhnya seperti gunung yang sangat deras. Tidak menyebutkan bahwa dia saat ini terluka, bahkan jika dia dalam kondisi murni, masih tidak mungkin baginya untuk melepaskan diri. Bahkan ketika menggunakan semua kekuatannya, tubuhnya masih hanya bisa bergerak sedikit, dan tidak bisa melepaskan sedikitpun. Kepalanya yang terinjak-injak di bawah permukaan tanah terus-menerus mengeluarkan suara yang tidak menyenangkan dan serak dari tangisan isakan. Setelah dihancurkan oleh Skycea Slash Yunce, darah dan energi yang mendalam dari kedua tubuh orang tua hitam dan merah sangat jatuh dan mendidih, dan ketika mereka melihat kondisi sengsara Feng Shichen, bola mata mereka hampir meledak karena menatap terlalu keras. Keduanya tidak lagi peduli untuk menenangkan darah dan energi mereka, dan bergegas menuju Yunce, terhuyung-huyung dan jatuh, ketika mereka dengan suara serak meraung, lepaskan yang mulia. Atau yang lain, atau kekaisaran Phoenix Surgawi saya pasti akan membantai semua sembilan generasi Anda. Dan membuatmu hidup lebih buruk daripada mati. Petik 2. Jika Yunce tidak mendengar ancaman semacam ini sepuluh ribu kali dalam dua kehidupan ini, dia setidaknya mendengarnya delapan ribu kali. Melangkah ke kepala Feng Shichen, dia menekan seluruh beban kesalahan naga, dan tertawa keras, tentu. Maka saya akan menunggu Sekte Phoenix Surgawi Anda datang dan memusnahkan sembilan generasi saya. Namun, saya tidak tahu apakah Sekte Surgawi Phoenix Anda dapat berhasil atau tidak. Tetapi karena Anda sudah mengucapkan kata-kata ini, maka serangga miskin di bawah kaki saya hanya bisa mati sekarang. Cek-cek, aku hanya ingin tangan dan kakinya sebelum, tapi kalian memaksa saya untuk mengambil nyawanya. Jadi nampaknya di kekaisaran mukjizat surgawimu, penggunaan kehidupan seorang pangeran sebenarnya hanya untuk memberikan untuk itu. Petik 2. Begitu suaranya jatuh, ekspresi Yunce tiba-tiba berubah dingin. Saat dia mengangkat sesar naga, bidang aura yang menakutkan tiba-tiba mengembun ke tubuh pedang, dan dia akan hancur berkeping-keping. Hentikan, hentikan. Ketika menggunakan Divin Phoenix Sekte yang sangat kuat sebagai ancaman, tidak hanya gagal untuk membantu mereka sedikitpun, itu juga langsung digunakan oleh Yunce sebagai alasan mengapa Feng Shichen harus dibunuh. Tindakan Yunce, yang berisi sedikitpun keraguan menyebabkan dua orang tua hitam dan merah hampir berlutut di tempat karena ketakutan. Baru sekarang mereka akhirnya menyadari bahwa melawan Yunce, orang gila, yang tidak memperhitungkan konsekuensi sama sekali ketika melakukan sesuatu, ancaman, paksaan, dan intimidasi tidak akan memiliki sedikitpun efek. Bahkan jika identitas Feng Shichen sebagai pangeran diletakkan di sana di atas meja, Yunce masih akan tanpa ragu mengambil nyawanya. Keduanya sama sekali bukan pertandingan Yunce, sementara kehidupan Feng Shichen juga ada di tangannya. Kedua lelaki tua hitam dan merah itu tidak lagi berani lancang, bahkan jika mereka dengan sungguh-sungguh berharap mereka bisa merobek Yunce menjadi berkeping-keping, mereka tidak punya pilihan selain untuk menekan kemarahan pada ekspresi mereka. Pria tua berpakaian hitam itu dengan paksa menarik napas dalam, menahan ekspresinya, dan berkata dengan giginya yang mengepal, Yunce. Hari ini, hari ini kita mengakui kekalahan. Lepaskan yang mulia sekarang. Selama Anda membiarkan yang mulia pergi, kita pasti tidak akan lagi menyerang Anda hari ini, dan segera pergi. Hahaha. Seolah-olah dia telah mendengar lelucon yang sama besarnya dengan surga, Yunce tertawa terbahak-bahak dengan kepala terangkat ke atas, dan berkata dengan mengejek, kata-kata yang kamu katakan, sama sekali tidak berbeda dengan kentut anjing. Kau mengatakannya seolah-olah aku benar-benar takut kalian berdua menabrakku atau apalah. Dia mengulurkan jarinya, dan dengan mengejek membengkokkannya pada mereka berdua, aku hanya tidak akan membiarkannya pergi, kenapa kamu tidak melakukannya? Serang aku? Ayo, ayo. Kamu. Wajah pria tua berpakaian hitam itu menjadi sangat tidak sedap dipandang, dia hampir menyemprotkan seteguk darah tua di tempat. Pria tua berpakaian merah menggigit giginya, dan berkata ketika dia mengambil langkah ke depan, Yunce, jangan kamu berani bertindak terlalu jauh ketika melakukan sesuatu. Saat dia berbicara setengah kalimat, dia melihat ekspresi Yunce langsung menjadi gelap, dan bagian dalam hatinya tiba-tiba berdebar, dia langsung tidak berani mengatakan setengah kata dengan sifat mengancam apapun, karena ekspresi dan nadanya juga melembut dengan kecepatan yang sangat cepat. Kami memang yang telah menyinggung Anda pertama kali hari ini. Selama, selama Anda membiarkan pangeran kita pergi dan membiarkan kita pergi, kita akan membiarkan masa lalu berlalu. Oh tidak, kita bisa berpura-pura bahwa itu tidak terjadi sama sekali. Kami juga tidak akan memberitahu siapapun tentang hal itu. Tatapannya menyapu sekeliling, dan melanjutkan, semua orang yang hadir, aku percaya bahwa tidak ada yang akan menyebarkan apa yang terjadi hari ini juga. Atau yang lain, Divin Phoenix Sec saya pasti akan memusnahkan klan siapapun yang tidak. Petik 2. Meskipun tiga kata Divin Phoenix Sec tampaknya tidak memiliki efek yang mengancam terhadap Yunce, bagi yang lain, mereka adalah kekuatan yang mengancam tidak kurang dari para dewa. Saat kata-kata penatua berpakaian merah diucapkan, kulit semua orang berubah tajam karena mereka semua menjadi senyap seperti jangkrik di musim dingin, berharap bahwa mereka dapat menganggup dan mengucapkan persetujuan mereka di tempat untuk menunjukkan tekad mereka untuk tidak menyebarkan berita kepada siapapun. Kata-kata ini datang dari mulut orang-orang Divin Phoenix Sec te sudah dianggap rendah hati dan rendah hingga batas maksimal. Dalam sejarah, sebenarnya tidak ada orang dari Kekaisaran Angin Biru yang bisa membuat seseorang dari Divin Phoenix Sec te mengungkapkan sikap yang hampir memohon. Begitukah? Mata Yunce berpaling ke samping, namun tatapannya sangat menghina. Dia berkata dengan santai, kata-kata Anda ini, hanya menghina kecerdasan saya. Kalian berdua mengikuti pangeran anjing ini ke Blue Wind untuk menunggang kuda tinggi, namun aku dipukuli oleh anjing, seorang junior di Blue Wind Empire. Jika berita ini menyebar, tes-tes, kalian akan melibatkan seluruh Divin Phoenix Empire dan menyebabkan wajahnya menyapu lantai. Divin Phoenix Empire yang dulunya tinggi dan perkasa, akan berkurang menjadi bahan tertawaan berbagai bangsa. Pangeran doksit ini secara alami tidak akan mati sebagai akibat dari ini, tetapi bagi Anda dua hal lama, bahkan hukuman mati tanpa pengadilan akan dianggap ringan. Kalian berdua bisa dikatakan sebagai orang yang paling menginginkan masalah ini agar tidak disebarkan di seluruh dunia ini, dan mungkin berharap kau bisa membunuh semua orang yang hadir di sini untuk menutup mulut mereka. Namun sekarang, Anda benar-benar menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar. Apakah Anda memperlakukan saya seperti orang idiot? Petik 2. Kata-kata Yun Che langsung menghantam tanda vital dua tua hitam dan merah, membuat seluruh tubuh mereka sangat bergetar. Pada saat yang sama, itu juga menyebabkan semua orang yang hadir menyadari sesuatu. Mereka tiba-tiba menyadari mengapa Yun Che benar-benar berani menjadi sombong di hadapan tiga orang Divin Phoenix Empire ini. Sebagai negara terkuat dari Sky Seven Nations, Divin Phoenix Empire selalu menjadi penguasa seperti eksistensi di mana tidak ada dari enam negara lain yang berani mencuri kecemerlangannya. Bahkan jika enam negara lainnya bergabung, mereka masih tidak akan pernah cocok dengan Divin Phoenix Empire. Sementara Divin Phoenix Sekte, juga penguasa Divin Phoenix Empire. Tidak ada yang bisa melampaui kekuatan Divin Phoenix Sekte, dan tidak ada yang bisa menginjak martabat Divin Phoenix Sekte. Tapi hari ini, tiga kaisar agung Divin Phoenix Sekte, termasuk seorang pangeran asli, dikalahkan oleh hanya seorang pemuda yang hanya berusia 19 tahun di Kekaisaran Angin Biru yang paling lemah, dan bahkan kepala sang pangeran telah diinjak-injak di bawah kakinya. Jika ini akan disebarkan, itu bisa dianggap penghinaan terbesar dalam sejarah Divin Phoenix Empire. Bahkan kekuatan kursif Kekaisaran Phoenix Suci di benua langit yang mendalam akan sangat terpengaruh. Dan pelakunya yang menjadi penyebab penghinaan ini, Feng Shichen, sebagai seorang pangeran, paling banyak akan menerima hukuman, sedangkan dua pria tua kulit hitam dan merah kemungkinan besar akan menerima hukuman mati. Dengan demikian, sesuai dengan apa yang dikatakan Yun Che, mereka tidak akan mau membiarkan masalah ini diketahui oleh sekte mereka, atau orang-orang di dunia, bahkan jika itu mengakibatkan mereka tidak bisa membalas dendam terhadap Yun Che menggunakan kekuatan Divin Phoenix Sekte. Sepertinya Yun Che sudah pasti akan hal ini sejak awal. Wajah kedua pria tua hitam dan merah itu benar-benar memerah. Seluruh tubuh pria tua berpakaian merah itu menggigil, dia menunjuk Yun Che dan berkata, Yun Che, jangan mendorongnya terlalu jauh. Aku mendorongnya terlalu jauh. Yun Che tersenyum dingin dengan cara yang menakutkan, kamu dan aku benar-benar orang asing satu sama lain. Tanpa dendam dan permusuhan, kalian datang tanpa diundang pada hari pernikahan besar saya. Anda tidak hanya mencibir dan mempermalukan saya, mengganggu upacara pernikahan saya, Anda bahkan telah berusaha untuk menyerang saya dengan maksud untuk membunuh. Namun sekarang Anda sebaliknya mengatakan bahwa saya yang mendorongnya terlalu jauh. Ha? Bukan hanya keempat kata-katamu ini yang sangat menggelikan, mereka juga membuatku merasa tidak bahagia. Ada pun orang-orang yang membuatku tidak bahagia, aku akan selalu membuat mereka. Bahkan lebih tidak bahagia. Petik 2 Di tengah teriakan keras, kesalahan naga di tangan Yun Che tiba-tiba jatuh, dan menabrak tubuh Feng Shichen dengan keras. Ledakan Kekuatan ganas dari pedang berat meledak di tubuh Feng Shichen, dan suara tulang yang sangat jelas pecah, serta jeritan kesakitan yang datang dari tanah di bawahnya langsung berjalan sangat jauh keluar. Di bawah serangan pedang ini, tulang belasan tempat di tubuh Feng Shichen patah, dan selusin meridiannya juga hancur. Pembuluh darah di tubuhnya lebih banyak berkelompok, darah mengalir ke seluruh tubuhnya, seolah-olah seluruh tubuhnya telah berubah menjadi kantong darah yang bocor. Yang Mulia Yun Che Kamu Aku apa? Mata Yun Che menyipit, dan sekali lagi mengangkat pedang yang berat, apakah kamu ingin terus mengatakan bahwa aku mendorongnya terlalu jauh? Tidak masalah, katakan sebanyak yang kau mau, aku hanya bertanya-tanya apakah serangga kecil di bawah kakiku ini bisa selamat dari serangan pedangku yang berikutnya. Petik 2 Kamu Kamu Mereka pucat, tanpa warna darah. Melihat Feng Shichen yang setengah mati, mereka bahkan tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap untuk waktu yang lama. Chang Wan He dengan cepat keluar pada saat ini, dan berkata, Yun Che, Pangeran Divine Phoenix masih muda, jadi dia melakukan hal-hal dengan terburu-buru, tapi dia masih tidak menimbulkan konsekuensi yang parah. Tidak peduli apa yang telah dia lakukan salah, dia pada akhirnya, seorang tamu, sekarang dia juga telah diberi pelajaran, dan mereka sudah berjanji untuk melupakan apa yang terjadi hari ini juga. Jika kau benar-benar membunuh Pangeran Dewa Phoenix, itu tidak ada gunanya bagi kedua pihak. Bagaimana kalau melepaskannya sekarang? Petik 2 Yun Che secara alami tidak benar-benar ingin membunuh Feng Shichen, atau dia akan melakukannya sejak lama. Dengan melukai Feng Shichen dengan parah, mereka mungkin bahkan menyembunyikan hal ini untuk menyelamatkan muka dan menghindari hukuman berat sambil menelan semua penghinaan dan luka-luka di perut mereka. Tetapi jika dia benar-benar membunuh Feng Shichen, itu akan menjadi gagasan yang sama sekali berbeda. Yun Che tahu betul bahwa saat ini dia pada dasarnya tidak cocok untuk Divine Phoenix Empire sama sekali. Kemarahan harus dibuang, tetapi orang itu sendiri tidak bisa dibunuh. Dan tangga terbaik turun dari panggung, tentu saja adalah Chang Wan He. Dia tahu bahwa Chang Wan He pasti akan maju pada waktu yang tepat. Ketika Chang Wan He berbicara, Yun Che, yang memiliki wajah penuh arogansi liar, langsung menunjukkan rasa hormat. Setelah dia dengan sungguh-sungguh selesai mendengarkan kata-katanya, dia hanya berpikir selama beberapa detik sebelum dia menjawab dengan penuh hormat, meskipun saya saat ini sangat marah, karena itu adalah perintah yang mulia, Yun Che secara alami akan mematuhi. Petik 2 Saat dia selesai berbicara, Yun Che memindahkan kakinya dari kepala Feng Shichen. Kemudian, kakinya terbang ke atas, dan menendang Feng Shichen yang kepalanya tertancap di bawah tanah ke arah dua pria tua hitam dan merah. Keduanya buru-buru maju dan menangkap Feng Shichen, yang tubuhnya berlumuran darah. Huff! Anda mengganggu pernikahan saya, dan bahkan ingin membunuh saya. Saya awalnya ingin mengakhiri Anda semua di sini, tetapi karena yang mulia yang mengasihani Anda, maka saya akan membiarkan Anda pergi kali ini. Mengapa Anda belum membayar rasa terima kasih Anda kepada Kaisar Angin Biru saya? Petik 2 Meskipun Chang Wan He adalah Kaisar, tokoh-tokoh kunci sekte besar itu selalu memperlakukannya dengan hormat di permukaan dan merendahkan tatapan di bawahnya, beberapa bahkan tidak repot-repot tampil hormat di permukaan. Tapi hari ini, Yun Che yang dengan tegas menindas Divin Phoenix Sek dan mengejutkan makhluk kuat Blue Wind, sebenarnya sangat hormat kepadanya, dan siap mendengarkan kata-katanya. Untuk pertama kalinya, Chang Wan He, yang telah berada di atas tahta selama bertahun-tahun, merasakan perasaan prestisenya melonjak dari tangga lagu, dan bahkan punggungnya tanpa sadar meluruskan banyak hal. Menuju Yun Che, hatinya langsung melahirkan rasa terima kasih yang tak ada habisnya. Dia mengerti betul bahwa sikap sederhana seperti itu kepadanya dari Yun Che benar-benar akan membuatnya. Chang Wan He, yang telah naik tahta selama lebih dari 20 tahun, menjadi Kaisar yang memerintahkan Angin Biru. Bab 373 Pencegahan Ekstrim Feng Shichen sudah tak sadarkan diri, tetapi meskipun luka di tubuhnya mengejutkan mata, itu tidak fatal. Para tua-tua hitam dan merah menghela nafas lega, namun kemarahan dan kebencian di hati mereka pada dasarnya tidak bisa tenang. Namun, mereka bukan pertandingan Yun Che, bahkan jika kebencian mereka 10 kali lebih kuat dari sekarang, mereka masih harus menanggungnya. Mereka berdua berjalan maju, menghadap Chang Wan He, dan berkata dengan kepala menunduk. Terima kasih yang mulia, Kaisar Angin Biru. Atas kebaikan Anda. Petik 2. Hoho, tidak perlu untuk ini. Chang Wan He sedikit mengangkat tangannya, tubuhnya dipenuhi dengan martabat seorang Kaisar. Tujuh negara, termasuk Luwinku, memiliki napas dan cabang yang sama, menyebabkan keributan tidak akan menguntungkan siapapun. Meskipun, pada akhirnya, Sang Pangeran telah terluka parah dalam masalah hari ini, pada akhirnya, penyebabnya datang dari pihak Anda. Tentang hal ini, tidak ada dari kalian yang akan menyangkalnya, kan? Dan jika berita tentang masalah ini menyebar, itu tidak akan menguntungkan pihak Anda, maupun pihak kami. Sebaliknya, itu akan membawa konsekuensi yang tidak dapat kita prediksi. Oleh karena itu, seperti yang Anda katakan sebelumnya, masalah hari ini akan dianggap seolah-olah tidak pernah terjadi. Untuk orang-orang yang hadir, saya akan menjamin bahwa tidak seorang pun dari mereka akan mengatakan sepatah kata pun tentang ini. Jika sebaliknya, tidak perlu bagi pihak Anda untuk turun tangan, karena kami akan menjadi orang pertama yang menghukum mereka. Karena itu, apakah ada di antara Anda yang keberatan? Petik 2 Ketika Blue Wind Emperor menyelesaikan kata-katanya, tatapannya yang kuat menyapu sekeliling. Ling Jie segera berdiri, dan berkata dengan suara tinggi. Yang mulia, harap tenang. Ling Jie, dan kakak lelakiku Ling Yun, dari Heavenly Sword Villa, pasti tidak akan membocorkan berita tentang hal ini kepada siapapun. Termasuk ayahku, saya akan bersumpah atas kata-kata ini. Jika saya kembali pada kata-kata ini, saya akan menghadapi murka surga. Dengan Ling Jie memimpin, orang-orang lainnya mengikuti satu demi satu juga, bersumpah bahwa mereka tidak akan pernah membocorkan berita tentang masalah hari ini kepada siapapun. Jika negara-negara atau sekte-sekte kuat lainnya mengunjungi hari ini alih-alih sekte mukjizat surgawi, masalah hari ini akan sama dengan menyiapkan dendam yang tak ada habisnya. Namun, di Finfinix sekte benar-benar terlalu perkasa dan kuat. Begitu jenis kekuatan ini menjadi terlalu menyilaukan, dan tidak mampu digerakkan, itu secara alami akan membentuk semacam beban, yang dikenal sebagai kehormatan. Yang tepatnya merupakan kehormatan dan martabat sekte Finix Suci. Itu tidak akan pernah bisa diinjak-injak dan dihina, terutama ketika mereka melawan orang-orang yang jauh lebih lemah dari mereka. Jadi kesimpulan ini sekali lagi, memungkinkan para tetua hitam dan merah untuk menghela nafas lega. Dengan mata hati-hati, mereka menyapu kerumunan di sekitarnya. Kemudian, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka pergi dengan malu-malu membawa Feng Shichen, dan dengan sangat cepat, mereka menghilang dari garis pandang semua orang, sementara suara Yun Che dikirim ke arah mereka menghilang juga, memasuki telinga mereka. Kalian bertiga, dengarkan. Lima bulan kemudian, saya secara pribadi akan menuju ke Divine Phoenix Empire untuk berpartisipasi dalam turnamen peringkat tujuh bangsa. Kalian lebih baik bersiap-siap untuk berusaha memastikan aku tidak akan pernah kembali lima bulan kemudian. Jangan mengecewakanku gelombang-gelombang-gelombang. Ancaman besar yang datang dari Sekte Phoenix Suci yang tiba-tiba turun, menyimpulkan begitu saja, dengan cara yang tak seorang pun bisa harapkan. Ketika Feng Shichen dan kelompoknya muncul dan bertindak melawan Yun Che, semua orang berpikir bahwa Yun Che benar-benar selesai untuk saat ini. Namun, bukan hanya Yun Che tidak terluka sedikitpun, ia juga tidak mengambil kerugian, ia malah telah memukul tiga yang datang dari Divine Phoenix Sekte dengan kekuatan yang mencengangkan, dan bahkan menginjak tumit akilis mereka. Meskipun kekuatan dan kelihayannya menakutkan, jika dibandingkan, yang lebih menakutkan adalah kekejaman dan ketegasannya. Awalnya, penghancurannya dari Burning Heaven Clan telah mengguncang Blue Wind. Jika dibandingkan dengan insiden hari ini, tindakannya untuk memusnahkan Burning Heaven Clan pada dasarnya tidak bisa lagi dianggap sebagai sesuatu yang penting. Tidak hanya kedatangan Divine Phoenix Sekte tidak membawa pengaruh negatif bagi Yun Che, melainkan, prestise dan kekuatan pencegahnya sekali lagi bangkit. Di mata mereka, judul Nomor Satu Angin Biru, tidak lagi cukup untuk menggambarkan Yun Che saat ini. Mata yang mereka berikan pada Yun Che, mulai membawa rasa hormat, kejutan, dan ketakutan yang jauh lebih dalam. Yun Che berbalik, dan berkata dengan senyum tenang. Semuanya, aku benar-benar minta maaf. Dengan santai aku mengusir beberapa badut hiperaktif, yang memengaruhi suasana hati semua orang. Semua orang, tolong, kembali ke tempat duduk Anda. Ini pernikahan besar seseorang yang rendah hati hari ini, dan kalian semua yang terhormat pasti akan menikmatinya. Mengenai masalah sebelumnya, mata Yun Che menyipit, aku percaya semua orang pasti sudah lupa sepenuhnya tentang itu, kan? Yun Che sebenarnya menyebut pangeran Phoenix Surgawi yang perkasa hanya sebagai badut hiperaktif, yang ia singkirkan. Hati semua orang yang hadir sempit, dan kata-kata terakhir Yun Che, ancaman itu, menyusup ke setiap hati dan jiwa mereka. Saat ini, kata-kata Yun Che tidak diragukan lagi merupakan dekrit kerajaan yang tidak dapat dilawan. Semua orang yang hadir dengan tergesa-gesa merespons, dan untuk sesaat, berbagai suara terus bercampur, masing-masing dengan gugup berjanji untuk sepenuhnya melupakan kejadian yang terjadi hari ini. Dan kemudian, mereka kembali ke ruang pernikahan yang besar, tanpa ada satupun dari mereka yang berani mengambil cuti lebih awal. Ini semua adalah kelas berat perkasa dan sombong di wilayah mereka sendiri, namun saat ini, semua langkah kaki mereka sangat lambat ketika mereka bergerak dengan hati-hati, sekte master dari Xiao Sekte khususnya. Ketika dia kembali ke tempat duduknya, pantatnya tidak berani duduk terlalu berat di kursi. Adapun putra mahkota Chang Lin dan pangeran ketiga Chang Suo yang telah bersalah, wajah mereka bahkan lebih pucat. Matahari musim panas terik, namun tubuh mereka kedinginan karena mereka terus-menerus menyeka keringat dingin mereka. Meskipun mereka memiliki status yang sama dengan pangeran kekaisaran, jika dibandingkan dengan pangeran Phoenix Surgawi, mereka pada dasarnya kurang dari sampah. Yun Che bahkan berani melangkah pangeran Phoenix Surgawi di bawah kakinya, jadi jika dia ingin menghancurkan mereka, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut. Sebuah lubang besar di atap aula pernikahan besar dibuat oleh Yun Che sendiri, tetapi setelah pembersihan cepat, pernikahan dilanjutkan. Namun, jelas ada perubahan di atmosfer, terutama ketika Yun Che bersulang, tidak ada orang yang menghadapnya tidak dipenuhi dengan rasa takut dan gentar. Ekspresi ketakutan itu, pada dasarnya tampak seolah setiap orang dari mereka ingin berlutut dan mengembalikan roti bakar kepada Yun Che. Orang yang kuat mungkin tidak menyebabkan orang lain takut padanya. Ling Tiani, misalnya, telah menjadi nomor satu di Blue Wind selama puluhan tahun, namun, terhadapnya, orang-orang merasa lebih hormat, kagum. Dia adalah seseorang yang harus dihormati, dan hampir tidak ada rasa takut untuk dibicarakan. Karena meskipun Ling Tiani sangat kuat dalam hal kemampuan, pada umumnya, dia adalah orang yang sangat sederhana. Orang-orang yang takut padanya, hanya orang-orang yang sangat keji dan ganas. Namun, Yun Che berbeda. Tidak hanya kemampuannya yang kuat, yang telah melampaui harapan semua orang, kepribadiannya, dapat disebut sebagai pendendam, dan sangat kejam, kemampuannya bahkan lebih menentukan dan kejam. Sekte besar yang telah makmur selama seribu tahun, karena mereka telah menangkap keluarganya, bahkan dalam situasi di mana tidak ada dari mereka yang terluka, dia langsung memusnahkan seluruh sekte itu. Adapun Pangeran Phoenix Surgawi yang perkasa, seorang tokoh pamungkas yang tidak banyak di seluruh benua langit mendalam akan mampu menyinggung, ia benar-benar tanpa ragu memberinya pukulan keras, dan bahkan menginjak kepalanya dengan kakinya. Dengan kepribadian seperti ini, ditambah dengan kekuatan semacam itu, siapa yang berani menyinggung perasaannya? Siapa yang berani memberontak melawannya? Siapa yang berani tidak menghormatinya? Dan, ini juga merupakan pencegahan, yang Yun Che sengaja buat sejak saat itu. Dengan semua tamu terhormat kembali ke tempat duduk mereka, upacara pernikahan antara Yun Che dan Chang Yue berlangsung. Namun, suara pemimpin upacara mulai bergetar, dan kadang-kadang, dia bahkan tergagap, yang berlangsung tepat 15 menit, sebelum akhirnya membaik. Dengan sangat cepat, Xiao Lai mengambil tempat duduknya, dan kursinya, secara mengesankan, setingkat dengan kursi Chang Wan He. Semua orang yang hadir dengan tegas menghafal fitur wajah Xiao Lai. Orang tua ini yang kekuatannya hanya di alam mendalam roh, yang tampak lembut dan penuh dengan perubahan, yang menyebabkan pemusnahan Burning Heaven Clan. Wali kota dan orang-orang kelas Grandmaster yang hadir menatap Xiao Lai berulang-ulang, takut bahwa suatu hari mereka mungkin melupakan penampilannya. Mereka terus-menerus memperingatkan diri mereka sendiri untuk memperlakukan dia seperti ayah mereka sendiri ketika mereka melihatnya. Jika mereka secara tidak sengaja menyinggung perasaannya, penghancuran sekte mereka akan menjadi konsekuensi sialan. Suasana yang dipenuhi ketakutan dan kehati-hatian, tidak bertahan terlalu lama, karena musik perayaan yang dibuat oleh Gong dan Drum sekali lagi menghidupkan tempat itu. Semua orang secara bertahap mulai melepaskan diri, membiarkan ledakan keributan. Memegang sutra merah, Yun Che masuk dari luar aulah besar. Di sisi lain dari sutra merah, dipimpin oleh lengan Xiao Lingqi, adalah Chang Yue dalam gaun phoenix, yang berjalan dengan ringan, dan dengan malu-malu. Peristiwa yang tak terduga sebelumnya membuat Chang Yue ketakutan. Namun, saat debu meredah, dan Yun Che tidak menerima luka apapun, badum, yang gelisah di hatinya, sekali lagi berubah menjadi tipe, badum, yang cemas. Sinar matahari hari ini sangat lembut. Gaun phoenixnya bersinar menawan ketika sinar matahari berkilauan terpantul padanya, kilau yang sombong dan cemerlang menyilaukan mata semua orang. Koronet ulir emas berwarna merah cerah ditutupi dengan jumbai mutiara tipis panjang, sedikit menutupi batu delima di tengah dahinya dan wajahnya yang sedikit bubuk salju. Alis yang gelap, kulit seperti salju, mata cerah, dan bibir batu giyok yang dimilikinya halus dan bergerak. Sikap pemalu yang bisa membuat hati seseorang bergetar, dan jumbai mutiara yang sedikit menyembunyikan wajahnya, melipat gandakan pesonanya. Seolah-olah dia adalah seorang wanita yang dibuang dari istana surgawi, kecantikannya tidak tergali. Dalam hidupnya, hari ini tidak diragukan lagi saat dia adalah yang paling cantik. Dia yang sekarang, seperti peri yang telah keluar dari sebuah lukisan, orang-orang tidak dapat mengalihkan pandangan mereka dari kecantikan absolutnya. Kecantikannya, dan keanggunan dan keanggunan tanpa bentuk itu, menaklukkan semua orang yang pernah melihatnya sebelumnya dan mereka yang tidak melihatnya. Mereka yang menatap lurus padanya tanpa sadar menahan nafas, mata mereka bingung. Ling Jie terutama, yang meledak dengan kesan yang baik terhadap Chang Yue, menonton sepenuhnya dengan mata tidak percaya, ke titik di mana bahkan air liurnya mengalir ke bawah dagunya. Dia adalah satu-satunya putri Blue Wind Imperial Family, dia adalah seorang wanita dengan status paling terhormat di seluruh Blue Wind. Pada saat yang sama, dia juga memiliki kecantikan yang dapat mengguncang bangsa, dan kelembutan yang tidak bisa dilepaskan oleh manusia dari. Seolah-olah pencipta dunia telah mencurahkan semua cintanya kepadanya. Semua tamu terhormat yang hadir menghela nafas dalam hati mereka. Dan hanya Yun Che, yang layak menjadi wanita seperti itu, yang merupakan kebanggaan surga. Dan hanya wanita seperti itu, yang layak untuk Yun Che, yang usianya belum genap 20 tahun, belum menginjakan kaki di puncak Blue Wind. Chang Yue melihat ujung jari kakinya sendiri dan menghitung detak jantungnya sendiri. Diadakan oleh lengan Xiao Lingqi, dia dengan kuat memegang sutra merah di tangannya saat dia berjalan maju, langkah demi langkah. Dengan setiap langkah, gambar yang hanya miliknya dan Yun Che akan muncul dalam benaknya. Dari pertemuan mereka di New Moon City, mereka melarikan diri bersama, mengatasi kesulitan bersama, dan perasaan tanpa sadar mulai berkembang di benaknya. Kemudian, pemisahan hidup dan mati di Heavenly Sword Villa muncul dengan kesedihan dan kesedihan abadi yang dia rasakan selama periode waktu itu, dengan kebahagiaan seperti mimpi yang dia rasakan ketika dia sekali lagi melihat dia. Dan mulai hari ini, dia akan menjadi istrinya. Setelah ini, dia akan tinggal bersama dengannya seumur hidup. Segalanya miliknya, akan diintegrasikan ke dalam hidupnya, dan segalanya miliknya, akan sepenuhnya menjadi miliknya. Setiap momen ini tiba-tiba terasa seolah-olah itu adalah mimpi yang berkembang. Dia begitu bahagia sehingga tidak terasa realistis. Musik ceria dan tuli yang memekakkan telinga memenuhi telinga semua orang. Di aula besar, di depan Chang Wan He dan Xiao Lai, di bawah mata banyak individu dengan status tertinggi di Blue Wind, di bawah suara gemuruh yang dilakukan oleh para pemimpin upacara untuk melakukan yang terbaik untuk diseret, upacara pertukaran busur dimulai. Busur pertama ke surga dan bumi Busur kedua untuk para penatua Suami dan istri, tukar busur Tanda pisah Tanda pisah Tanda pisah Pada saat yang sama, di Blackvian Empire, sebuah tempat di barat ekstrim dari benua langit yang mendalam yang dikelilingi oleh energi gelap sepanjang tahun dan dipenuhi dengan udara dingin yang pekat. Tanda pisah Tanda pisah Pada saat yang sama, di Blackvian Empire, sebuah tempat di barat ekstrim dari benua langit yang mendalam yang dikelilingi oleh energi gelap sepanjang tahun dan dipenuhi dengan udara dingin yang pekat. Ketuk, ketuk, ketuk. Suara langkah kaki yang berat berdering di dalam kabut hutan gelap. Saat garis pandang semakin dekat, sesosok manusia dengan tubuhnya yang bungkuk saat ini sedang menyeret kakinya, mengambil langkah pada satu waktu. Langkah kakinya lambat dan berat, seolah-olah dia harus menggunakan sejumlah besar kekuatan dan kemauan untuk bergerak setiap langkah. Pakaiannya sangat compang kemping, tubuhnya ditutupi dengan bekas luka dan noda darah. Bahkan wajahnya, diukir dengan puluhan parit darah. Tangannya menyeret bila panjang, ujung bila sudah tergulung dengan parah, sementara bila itu sendiri rusak di beberapa tempat, noda darah baru dan bekas, noda darah yang sama, menutupi seluruh bila. Celepuk. Sosok itu jatuh ke tanah. Kedua tangannya menopang tanah sementara seluruh tubuhnya bergetar. Dia melepaskan geraman serak dari mulutnya, namun dia tidak bisa berdiri bahkan setelah waktu yang lama. Oleh karena itu, dengan kedua tangannya meraih ke tanah, dia merangkak maju sedikit demi sedikit. Tempat dia merangkak, ditinggalkan dengan noda darah yang mengejutkan. Yun Che, aku akan membunuhmu. Bahkan jika tubuhku hancur berkeping-keping, aku masih akan membunuhmu. Geraman menyakitkan, yang dipenuhi dengan kebencian, mengalir keluar dari sudut bibirnya. Dia tidak tahu berapa kali dia mengulangi kata-kata ini, mereka telah lama terukir dalam jiwanya, seolah-olah mereka telah menjadi satu-satunya kepercayaannya pada kehidupan. Bab 374 Malam Imperial Palace Wedding Kita harus bergegas dan meninggalkan tempat terkutuk ini. Seperti yang diharapkan dari hutan setan, kami bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana bro ketiga dan bro keempat mati. Dan apalagi harta, pada dasarnya bahkan tidak ada yang serupa dengan sepotong batu di sini. Aku tidak akan pernah datang ke tempat ini lagi. Petik 2 Oh, itu, sepertinya ada seseorang di sana. Petik 2 Tiga orang berdiri di depan pria berpakaian hitam, dan masing-masing dari mereka, melepaskan aura alam mendalam bumi. Dia terluka di sekujur tubuhnya, dan sepertinya dia akan mati. Cacing yang menyedihkan, pria di tengah berkata, Huff, paling-paling, aura ini hanya di alam mendalam roh. Dia benar-benar berani masuk ke tempat seperti ini, dia benar-benar gegabuh. Petik 2 Melihat kondisinya saat ini, dia tidak akan hidup lebih lama lagi, karena kita bertemu dengannya, hehe. Mari kita ambil kesempatan ini untuk mengirimnya dalam perjalanan kemudian. Petik 2 Pria parubaya yang mengatakan ini mengungkapkan senyum haus darah. Bagi orang-orang seperti mereka yang hidup dengan pedang, membunuh orang pasti akan memberikan kepuasan yang luar biasa. Dia mengambil pisau panjangnya, dan dengan tawa menyeramkan, dia menabrak kepala pemuda berpakaian hitam dengan bagian belakang pedangnya. DENTANG Pemuda berpakaian hitam yang terbaring di tanah tampak seolah-olah dia sudah terbakar, tetapi tiba-tiba, entah bagaimana atau di suatu tempat, dia berhasil mengumpulkan kekuatan, dan benar-benar mampu nyaris memblokir dengan pisau miliknya yang sangat lapuk. Pisau panjang pria parubaya itu diimbangi, dihancurkan ke tanah, dan pedang rusak pemuda berpakaian hitam itu lepas dari tangannya karena gemetaran. Yo, pria parubaya itu tertawa liar. Hahaha, meskipun dia dalam kondisi yang menyedihkan, dia sebenarnya masih memiliki kekuatan untuk melawan. Pria hebat ini baik untuk mengirim Anda ke jalan Anda, tetapi Anda sebenarnya tidak tahu bagaimana menghargai kebaikan saya. Heh, aku benar-benar ingin melihat, bagaimana kamu akan bertahan hidup di bawah pedang milikku ini. Petik 2. Setelah mengatakan itu, dia langsung beredar 30% dari kekuatan yang mendalam di lengannya, dan menusuk ke jantung pemuda berpakaian hitam itu. Ketika aura kematian tiba-tiba mendekat, murid pemuda berpakaian hitam itu menyusut, dan tubuhnya tanpa sadar bergerak. Dengan suara, puff pedang itu menembus dada kanannya dengan kejam. Sangat cepat, darah segar benar-benar mewarnai dadanya. Seluruh tubuh pemuda hitam berpakaian kaku pada saat itu, dan matanya perlahan mulai kabur. Dia jelas bisa mencium aroma kematian. Tidak. Saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa mati. Saya belum membunuh Yunce. Saya belum membalas dendam saya. Saya tidak bisa mati. Saya tidak bisa mati. Aku tidak bisa mati. G-U-A-A-A-H-H. Matanya yang saat ini kehilangan penglihatannya tiba-tiba memancarkan cahaya ganas seperti yang dimiliki serigala iblis. Tiba-tiba, tidak diketahui dari bagian mana dari tubuhnya ia menarik kekuatannya, ia benar-benar berdiri. Meraih ke tangan kanan pria parubaya yang memegang pisau dengan salah satu tangannya, dia dengan kejam menabrak dada pria parubaya itu dengan tangan yang lain. Tidak ada yang harus berpikir tentang membunuhku. Ah. Petik 2. Wah. Ini pada awalnya merupakan serangan yang cukup untuk membunuhnya, dan dia saat ini dengan nyaman menikmati proses pemuda berpakaian hitam ini memasuki kematiannya. Namun, dia tidak pernah menyangka akan benar-benar melompat, dan segera setelah itu, dia merasa seolah-olah aura yang berasal dari kebencian dan kebencian terhadap api penyucian telah menyelimutinya, menyebabkan dia membeku sesaat. Dia sebenarnya tidak bisa bergerak satu inci pun, dan ketika dia sadar kembali, dia sebenarnya tidak bisa merasakan keberadaan tubuhnya lagi. Pria parubaya itu perlahan menunduk. Selanjutnya, garis pandangnya jatuh ke bawah. Dia melihat pemuda berpakaian hitam yang seharusnya mati di bawah pedangnya. Tinjunya, dan setengah lengannya, telah sepenuhnya menghilang kedadanya. Kamu, kamu, pria parubaya itu membelalakan matanya, bola matanya tampak seolah-olah akan meledak. Setelah mengeluarkan suara terakhir dari hidupnya, dia perlahan-lahan jatuh ke belakang. Setelah tubuhnya jatuh, lengan berlumuran darah itu ditarik keluar dari dadanya juga. Di dada pria parubaya itu, sebuah lubang darah raksasa dengan liar mengeluarkan darah segar. Angin dingin bertiup, membawa aroma darah yang deras. Pemuda berpakaian hitam itu seluruhnya tertutup darah, terutama lengannya, tampak seolah-olah telah dimandikan dalam genangan darah. Rambutnya berkibar liar menerima angin dingin, menyembunyikan setengah dari wajahnya yang tampak seperti setan. Dadanya, yang ditusuk oleh pisau panjang masih berlumuran darah. Pada saat ini, dua sahabat pria parubaya itu, tampak seolah-olah mereka telah melihat dewa iblis neraka yang legendaris yang menakutkan. Mereka telah membunuh orang yang tak terhitung jumlahnya, dan telah berkelana ke tanah berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, sehingga mereka memiliki lebih banyak nyali daripada orang biasa. Namun, udara dendam, kebencian, dan permusuhan yang padat yang tak terbayangkan itu membuat mereka merasa seolah-olah mereka berada di penjara es api penyucian. Setiap serat otot tubuh mereka, setiap pembuluh darah mereka, kejang ketakutan. Tampaknya pada saat yang sama, mereka dengan anehnya menjerit, jatuh dan merangkak, dan kemudian dengan liar melarikan diri ke arah yang berlawanan. Dengan sangat cepat, mereka menghilang di dalam kabut kelabu di hutan gelap. DENTANG! Pisau panjang itu ditarik keluar olehnya, dan jatuh dengan lemah di sebelah kakinya. Bumi dan langit berputar di mata pemuda laki-laki. Kemudian, dia jatuh ke tanah dan pingsan. Saya tidak bisa mati. Saya harus membunuh Yun Che. Membunuh Yun Che. Aku harus. Pasti tidak. Mati. Suara terakhir dalam kesadarannya telah sepenuhnya memudar juga. Tubuhnya sepenuhnya compang kemping, seperti kantong kertas yang rusak. Jika cedera seperti itu dilakukan pada orang biasa, orang itu sudah lama benar-benar mati, namun ia terus bertahan, tidak membiarkan dirinya mati. Dan di tangan kirinya, ia memegang erat-erat kunci hitam pekat. Kabut abu-abu gelap yang aneh mengelilingi kunci, dan pada saat ini, kabut ini tiba-tiba mulai berkibar ke arah yang acak, seolah-olah dia merasakan sesuatu. Jauh di dalam kabut kelabu dan berawan, tawa gelap yang tak tertandingi tiba-tiba terdengar, aneh, dan menakutkan. Udara dendam yang begitu besar, obsesi yang sangat menakutkan. Di tubuhnya, sebenarnya bahkan membawa aura yang bisa membuatku melarikan diri dari penjara ini. Hahaha, ini pada dasarnya adalah tuan rumah yang sempurna yang tidak pernah aku impikan. Langit akhirnya membuka mata mereka. Saya telah menunggu selama bertahun-tahun, akhirnya, saya dapat memperoleh kembali kebebasan saya. Hahaha, hahaha, tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Karena upacara pernikahan Yunce dan Chang Yue, seluruh Blue Wind Imperial City menjadi sangat ramai. Upacara pernikahan berlangsung sepanjang hari, dan hanya ketika malam benar-benar jatuh, kota kekaisaran dan istana kekaisaran akhirnya tenang. Di tengah langit malam berbintang, sinar bulan hari ini sangat indah, karena cahaya lembutnya membelai seluruh istana kekaisaran. Chang Yue sudah duduk di kamar baru untuk waktu yang sangat lama. Di dalam ruangan, beberapa lilin merah menyala. Cahaya bulan menyinari celah tirai merah besar, memantulkan kedua orang di samping tempat tidur. Dia sesekali akan melihat keluar jendela, mendengar suara-suara di luar, dan dengan kecemasan dan harapan, dia bertanya berulang-ulang. Apakah masih belum selesai? Kapan dia akan datang? Uh, Tuan Putri Besarku, kamu sudah menanyakan ini lebih dari tiga puluh kali. Xiao Lingqi duduk di depan lilin merah sambil memegang pipinya. Dia melihat keluar jendela, dan berkata dengan perasaan termenung. Itu sudah meredah di luar, jadi dia seharusnya berada di sini dengan sangat cepat. Berderak. Pada saat ini, pintu yang tertutup rapat dengan lembut didorong terbuka. Meminjam cahaya dari lilin, kedua orang itu dengan jelas melihat sosok yang masuk. Tubuh lembut Chang Yue sedikit gemetar, dan kemudian, diam-diam menjadi kaku karena kecemasan dan kegembiraan. Di lantai, ada karpet merah besar dengan sulaman halus dari, naga dan phoenix awan menguntungkan, dan sutra merah memenuhi semua dinding. Dua kandil merah besar di atas pot bunga-bunga marigold yang mewah bersinar dengan kecemerlangan berkilauan, dan naga dan phoenix yang menaik diukir di atas kandil dengan pernis emas. Api lilin yang bergoyang menyinari tirai berlapis emas yang tampak rapi, dan seluruh ruangan dipenuhi dengan warna kabur seperti mimpi. Padahal, yang paling indah dari kilau ini, tidak mampu bersaing dengan dua orang yang telah lama menunggunya. Dia berhenti di pintu masuk kamar, dipandu oleh cahaya lembut dan tidak jelas, dia memandang dua gadis paling penting dalam hidupnya. Xiao Lingqi berdiri, cemberut pipinya saat dia berkata, sangat lambat, kau begitu dekat dengan mengkhawatirkan istrimu sampai mati. Karena ini malam pernikahanmu, seseorang yang tidak perlu sepertiku harus segera pergi. Anda tuh, 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 bagaimanapun, apa yang terjadi selanjutnya adalah masalah antara anda berdua. Petik 2. Xiao Lingqi berkata sedikit dengan tidak jelas, dan bahkan sebelum menunggu jawaban Yunce dan Chang Yue, dia sudah mulai pergi dengan langkah kaki tergesa-gesa. Yunce dengan lembut menarik lengan Xiao Lingqi. Bibi kecil, kamu. Xiao Lingqi meraih tangannya, dan menggelengkan kepalanya sedikit kesal. Ah, hari ini adalah hari yang penting antara kamu dan Tuan Putri, tinggalkan sisanya untuk besok. Jangan tarik aku lagi. Setelah mengatakan itu, dia tidak lagi memperhatikan Yunce, dan berlari kecil saat dia pergi. Yunce menatap kosong-kosong pada kepergian Xiao Lingqi, dan untuk sesaat, dia bingung apa yang harus dilakukan. Dia selalu bisa merasakan suasana hati Xiao Lingqi dengan sangat jelas. Dia bisa merasakan bahwa, perasaan bibinya saat ini berada dalam sedikit gangguan. Yunce mengambil langkah besar, tiba di sisi Chang Yue, dan dengan lembut, dia menurunkan koronet phoenix-nya. Pada saat itu, membawa sedikit rasa malu dan malu-malu, wajah menawan Chang Yue tercermin di matanya. Ditutupi oleh cahaya lilin merah, wajahnya yang cantik sejernih batu giyok, sangat indah. Merasakan tatapan penuh perhatian Yunce, Chang Yue diam-diam menundukkan kepalanya, warna merah muda menyala di kedua sisi pipinya. Yunce duduk di sampingnya, dengan ringan memeluk bahunya yang beraroma, katanya dengan lembut. Kakak senior, aku membuatmu menunggu. Petik 2. Wajah Chang Yue memerah, jantungnya berdetak kencang, saat dia berkata dengan lembut. Suamiku, apakah kamu masih akan memanggilku? Kakak perempuan. Saat itu ketika mereka berada di New Moon mendalam palace, mereka seharusnya memang saling menyebut sebagai kakak senior dan saudara junior. Namun, saat Yunce tinggal di istana bulan baru, ketika diringkas, bahkan belum dua hari. Setelah itu, saling memanggil kakak perempuan senior dan saudara laki-laki junior, adalah bentuk kebiasaan, dan juga merupakan bentuk ingatan. Suami, yang dia panggil, menyebabkan tubuh Yunce melunak. Dia tersenyum, menatap Chang Yue, katanya dengan lembut. Apakah kamu lebih suka aku memanggilmu Yueer, atau Sueruo? Chang Yue berkata dengan lembut. Sepanjang suami menyukainya, tidak ada yang salah. Ketika seorang wanita menikah dengan suaminya, suaminya akan menjadi surga baginya. Selama suami menyukainya, saya juga akan menyukainya. Petik 2. Di langit malam, awan yang menutupi cahaya bulan disebarkan oleh angin, mengubah cahaya yang menyinari ruangan baru menjadi lebih terang dan lebih jelas. Saya akan sering membayangkan di mana saya akan berada sekarang jika saya belum bertemu suami. Apakah ayah sudah meninggal? Apakah seluruh keluarga kekaisaran sudah dipenuhi dengan asap dan abu? Atau apakah itu akan mendarat di tangan orang lain? Chang Yue bersandar di bahu Yunce, matanya kabur seperti kabut. Suamiku, kamu adalah hadiah terbesar yang pernah diberikan surga kepadaku sepanjang hidupku. Untuk menikah dengan suami, saya, Chang Yue, tidak lagi memiliki apapun yang saya inginkan dalam hidup saya. Petik 2. Saya juga sama. Yunce menutup matanya, dan dengan lembut berkata, Jika aku belum bertemu Suerwa saat itu, aku mungkin sudah mati di New Moon City. Dan juga kau, yang membawaku ke kota kekaisaran, ke istana mendalam Blue Wind, dan mengizinkanku untuk mewakili keluarga kekaisaran di turnamen ranking. Yang memungkinkanku untuk bertemu dengan kakek biologisku, yang memberitahuku tentang latar belakangku yang sebenarnya juga. Dan hanya kemudian, akankah ada aku saat ini? Bertemu Suerwa, adalah juga hadiah yang sangat besar yang diberikan surga kepada saya. Petik 2. Ketika mereka berdua menceritakan tentang masa lalu mereka, aroma tubuh gadis muda itu dan aroma seorang pria terus-menerus menggoda indera penciuman dan perasaan hati mereka. Tubuh mereka mendekat semakin dekat. Akhirnya, bibir harum Chang Yue dicium dengan lembut oleh Yunce, dan tubuhnya ditekan di tempat tidur olehnya juga. Jantungnya seperti rusa kecil, berdetak kencang, terus berdetak. Pada saat yang sama, kedua sisi wajahnya yang bubuk dihuni oleh warna merah yang memusingkan. Dia memejamkan mata, hati dan pikirannya malu-malu disayangi ciumannya, memungkinkan dia untuk menghisap lidahnya yang harum, membelai giginya, dan merasakannya. Tanpa sadar, pakaiannya sudah diturunkan oleh Yunce, lapis demi lapis. Tanpa penutup apapun, tubuh putih salju yang kaya dan halus terungkap dalam garis pandangnya. Yunce menikmati dirinya sendiri sesuka hatinya, membelai tubuh batu giyok yang sempurna dan sempurna ini. Saat dia bermain-main, Chang Yue mengerang, rangannya yang lembut dan indah itu bisa mematikan hati dan jiwanya. Seolah-olah karena rasa malu, kulitnya yang lembut seperti salju memerah, dan napasnya menjadi hangat dan compang camping juga. Nen, mengikuti setelah rangan menyakitkan seperti kesenangan, kedua tubuh akhirnya bergabung dalam. Chang Yue berpelukan erat pada pria di atasnya. Di dalam matanya yang indah, potongan-potongan kilau berkilau diam-diam menyelinap pergi. Bab 375 Lingki Tengah malam, Moon merangkul istana. Di samping kolam bunga teratai, Xiao Lingki meletakkan tangannya di pipinya saat dia duduk diam di sana, menyaksikan riak-riak terbentuk di bawah angin-angin yang sejuk. Cahaya rembulan yang bersinar langsung di kolam memberikan refleksi cerah dan jelas dari wajahnya yang putih salju dan matanya yang bergerak dan bingung. Dia sudah duduk cukup lama dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Bibi kecil, mengapa kamu belum tidur? Suara yang akrab namun mengejutkan menyebabkan Xiao Lingki mendongak, dan dia melihat Yun Che, yang dia tidak tahu kapan, berdiri di sampingnya. Tertegun, dia dengan lembut memanggilnya, C kecil. Mengapa kamu di sini? Bukankah kamu seharusnya berada di ruang pernikahan dengan putri sis hari ini? Kenapa kamu tidak menemaninya, dan malah datang ke sini? Petik 2. Dia sudah tidur. Lalu, menjadi sedikit khawatir tentang Anda, saya pergi ke kamar Anda sebelum menemukan Anda di sini. Yun Che tersenyum saat berbicara. Kemudian, dia melangkah maju dan duduk di samping Xiao Lingki, menikmati pemandangan kolam bunga teratai yang berkilauan di bawah sinar bulan. Aku, aku tidak bisa tidur. Xiao Lingki melihat ke bawah saat jantungnya tiba-tiba berdetak lebih cepat. Dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan dengan lembut, mengapa kamu mengkhawatirkan aku? Tidak ada yang salah denganku. Semua waktu dan pikiranmu hari ini harusnya bersama putri sis. Petik 2. Yun Che tidak menjawab. Sebagai gantinya, dia menatap Xiao Lingki selama beberapa waktu sebelum tiba-tiba mengulurkan tangannya, meletakkan di bawah wanita itu dan menariknya lebih dekat untuk memeluk. Ah, Xiao Lingki dengan lembut berteriak kaget. Namun, dia tidak melawan dan hanya dengan lembut meletakkan di dalam cengkramannya. Tidakkah kamu merasakan itu? Ini sama dengan waktu yang lain. Yun Che mencium aroma Xiao Lingki saat dia berkata sambil tersenyum. Lain kali, apa? Tiga tahun lalu ketika saya pertama kali menikah. Malam itu sama seperti hari ini. Di bawah langit malam, aku memeluk bibi kecil dengan cara yang sama. Petik 2. Kalimat ini sepertinya memunculkan ingatan mereka berdua, karena mereka langsung mengingat ingatan hari itu. Ambiguitas itu samar-samar terdiri dari yang terlarang, tetapi masih diam-diam membuat mereka mabuk. Tak satupun dari mereka yang mau merusak citra malam itu. Malam itu seharusnya adalah malam pernikahan Yun Che dan Xia King Yue. Namun, dia menghabiskan sepanjang malam memeluk Xiao Lingki di pelukannya di gunung belakang. Malam ini, itu juga malam pernikahannya dan juga dia di samping Xiao Lingki. Itu tidak sama, Xiao Lingki menggelengkan kepalanya perlahan, menjawab dengan lembut, saat itu, ketika kamu akan menikah dengan Xia King Yue, sebenarnya, aku merasa lebih tidak bahagia daripada kebahagiaan. Ketika pernikahan semakin dekat, saya merasa bahwa C kecil tidak lagi menjadi milik saya lagi, dan milik orang lain. Selain itu, saya takut Xia King Yue akan menganiaya Anda atau bahkan menggertak Anda. Dia dianggap sebagai bakat nomor satu di Floating Cloud City. Kamu bukan tandingannya dan aku tidak bisa lagi berdiri di sisimu untuk melindungimu. Sepertinya ayah memiliki perasaan yang sama. Dia gembira kamu menikah, tetapi pada saat yang sama, dia juga sangat stres. Tapi kali ini sama sekali berbeda. Petik 2. Mata indah Xiao Lingki langsung bersinar, Putri Sis adalah seorang putri. Dia adalah gadis yang paling terhormat di seluruh Blue Wind. Dia lembut dan terlihat sangat cantik. Saya dapat mengatakan bahwa ayah juga sangat bahagia hari ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihatnya mabuk. Melihat Little Che memperoleh istri yang begitu baik membuat saya benar-benar bahagia juga. Petik 2. Petik 2. Jika bibi kecil benar-benar bahagia, lalu mengapa kamu tidak bisa tidur, dan malah melamun sendirian di sini? Xiao Lingki terdiam. Dia bersandar sangat dekat ke dada Yun Che sehingga dia bisa mendengar detak jantungnya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya mengucapkan, Aku tiba-tiba merindukan masa lalu. Saat itu, aku dan Little Che bersama-sama, setiap menit, setiap detik. Jika saya mau, saya bisa melihat Little Che kapan saja. Pada saat itu, Che kecil sepenuhnya milik saya, dan sepertinya seluruh dunia milik kita. Yun Che. Sekarang, Little Che sudah dewasa, dan telah menjadi sangat kuat. Anda dikagumi oleh banyak orang dan bahkan telah menikahi gadis-gadis paling terkemuka di seluruh dunia. Yang satu adalah perinomor satu kekaisaran angin biru, dan yang lain adalah putri tunggal kekaisaran angin biru. Aku sangat bahagia dan bangga. Tapi sedikit sedih. Jadilah, jadilah, karena Xiao Lingqi dengan lembut menyusut dirinya sendiri agar lebih dekat dengannya, seolah-olah dia hanya akan menghilang jika dia santai bahkan untuk sedikit, karena aku tidak bisa lagi mengejar jejak Little Che dan berada di duniamu. Aku, saya sangat normal. Saya tidak bisa dibandingkan dengan putri sis, tidak bisa dibandingkan dengan Xia King Yue. Semua orang yang datang hari ini adalah semua tokoh besar yang biasanya saya dengar dalam legenda. Saya juga tidak memiliki kemampuan untuk melindungi Little Che lagi. Sebaliknya, aku hanya bisa menjadi beban Che kecil. Uh! Bibir Xiao Lingqi ditutup dengan lembut oleh tangan Yun Che, mencegahnya berbicara lebih jauh. Bibi kecil, tahukah kamu, Yun Che berbicara dengan tenang dan tekat, jika kamu benar-benar ingin aku mengatakan siapa yang paling penting di hatiku, orang itu, pasti adalah kamu. Selanjutnya, itu akan selamanya menjadi kamu. Tidak peduli siapa atau apa, Anda tidak dapat diganti. Karena itu, saya pasti tidak akan membiarkan siapapun mengatakan bahwa bibiku kecil lebih rendah daripada yang lain. Bahkan jika itu kamu sendiri. Petik 2. Ah! Teriakan yang sangat hening terdengar, seolah-olah hatinya tergerak oleh pidato itu. Tubuh lembut Xiao Lingqi bergidik beberapa kali dan detak jantungnya meningkat. Kemudian, dia meletakkan tangan di dada Yun Che dan tertawa kecil, Che kecil akan selalu menjadi Che kecil, sangat berlidah, menghiburku. Petik 2. Aku tidak berbicara bahasa Inggris. Setiap kalimat yang saya katakan kepada bibi kecil berasal dari hati saya. Apa yang saya katakan hari ini adalah benar, dan apa yang saya katakan di masa lalu juga benar. Yun Che meyakinkan dengan panik, sama seperti kata-kata yang saya katakan kepada bibi kecil di masa lalu, saya bertanya-tanya apakah bibi kecil masih mengingatnya. Petik 2. Kata yang mana? Yun Che menatap matanya dan berkata dengan penuh kasih sayang, Jika kamu bukan bibi kecilku, aku akan menikahimu. Udara tampak tegang saat keduanya membeku sambil menatap mata yang lain. Pertama kali Yun Che mengatakan bahwa untuk Xiao Lingqi adalah pada malam pernikahannya dengan Xia Kinyue. Namun, kata-kata yang sama memiliki makna yang sangat berbeda antara dulu dan sekarang. Karena pada waktu itu, Xiao Lingqi adalah bibi kecilnya. Namun sekarang, mereka dan semua orang sudah tahu bahwa mereka tidak berhubungan darah. Badum, badum, badum. Di malam yang sunyi, Yun Che bisa mendengar detak jantung Xiao Lingqi dengan jelas. Tiba-tiba, tubuh lembut di depan dadanya mulai bergeser, digantikan oleh dorongan yang tidak kuat atau ringan. Tidak dapat memblokir waktu, dia jatuh dan duduk di tanah. Di depannya, Xiao Lingqi berdiri dan benar-benar memiliki ekspresi marah. Ii kamu, menggunakan pembicaraan yang tidak masuk akal untuk mengambil keuntungan dari saya lagi seperti terakhir kali. Pipi Xiao Lingqi memerah karena dia tampaknya agak bingung, dan pidatonya mulai menjadi tidak jelas. Hari ini, kamu menikahi putrisis. Namun kamu mengatakan kepada gadis lain bahwa kamu ingin menikahinya di malam pernikahanmu. Terakhir kali, itu adalah yang terakhir kali yang sama. Che kecil, kamu, kamu memang super feminin. Yun Che segera berdiri dengan wajah tidak bersalah, aku. Berhenti bicara, Xiao Lingqi berbalik dan berkata dengan keras, mengapa kamu belum kembali untuk menemani istri putrimu? Jika kamu tinggal di sini dan mengatakan omong kosong lagi, aku akan, aku akan, akan memberitahu putrisis, dan mengabaikanmu. Cepat dan kembali, pergi, pergi, pergi. Yun Che dan Xiao Lingqi telah hidup bersama selama lebih dari 10 tahun, dan dia berpikir bahwa dia tahu segalanya tentangnya, begitu banyak sehingga dia bahkan dapat mendeteksi sedikit perubahan dalam emosinya secara akurat. Namun, kali ini, dia terpana dengan perubahan emosi yang mendadak. Dia hanya bisa menjawab dengan agak panik, Baiklah, baiklah, aku mengerti, aku akan kembali sekarang. Bibi kecil, kamu perlu istirahat lebih awal. Cepat pergi. Ah, baiklah. Petik 2. Xiao Lingqi menggunakan nada memerintah yang Yun Che tidak pernah tidak patuh sebelumnya. Ini sudah menjadi kebiasaan yang telah diikuti selama lebih dari 10 tahun. Yun Che dengan patuh menghilang dari kehadiran Xiao Lingqi dan kembali ke kamar barunya. Namun Xiao Lingqi, tidak segera kembali ke kamarnya. Dia tetap berdiri di samping kolam bunga teratai untuk suatu waktu. Kali ini, dia tidak memiliki tatapan bingung awalnya, dan menutupi wajahnya sesekali, tertawa terbahak-bahak. Senyumnya bahkan lebih cerah daripada bintang-bintang yang memenuhi langit. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Setelah periode kelima malam itu, langit di luar jendela sudah mulai menjadi terang. Chang Yue, yang melahirkan hujan pertamanya, sudah bangun saat ini. Saat dia membuka matanya, yang dirasakan hanyalah rasa sakit yang sedikit merobek. Kemudian, rasa sakit tubuhnya mengingatkannya bahwa apa yang terjadi kemarin bukanlah mimpi. Sueruo, kamu tidak ingin tidur sedikit lagi. Ini masih awal. Pada gerakan kecilnya, Yun Che terbangun. Melihat matanya yang malu-malu dan pemalu, dia tersenyum. Ketika dia melihat tubuh laki-laki yang benar-benar telanjang di depannya dan tubuhnya yang juga telanjang, Chang Yue mengeluarkan tangisan yang terdengar seperti binatang kecil dan menyembunyikan tubuhnya ke dalam selimut. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lembut, hari ini adalah hari pertama kami sebagai pasangan menikah. Kami akan memberi hormat pada ayah lebih awal hari ini. Aku, haruskah aku membantumu mengenakan pakaianmu terlebih dahulu? Petik 2. Petik 2. Petik 2. Di balik rudung merah yang tidak jelas, Chang Yue berlutut di tempat tidur dan membantu Yun Che mengenakan pakaiannya dengan tangan giyok langsingnya. Pada titik ini, dia bukan lagi seorang putri, tetapi seorang istri yang memberikan perawatan lembut kepada suaminya. Namun, jelas bahwa dia tidak melakukan ini sebelumnya karena tindakannya tidak dikenal dan lambat. Selama seluruh proses, dia benar-benar telanjang dan sedang dirabar-rabar oleh Yun Che. Ketika akhirnya dia membantunya mengenakan pakaiannya, dia sudah terengah-engah dan wajahnya merah padam. Dia kemudian dengan panik mengenakan gaun phoenix emas bersulam sendiri. Yun Che memberi hormat kepada ayah mertua. Petik 2. Yue memberi hormat pada ayah. Petik 2. Yun Che dan Chang Yue datang ke tangan Monarch Palace untuk menghormati Chang Wan He. Chang Wan He menganggup perlahan dan tersenyum senang, Cir, sekarang aku sudah menyerahkan Yue kepadamu. Aku merasa benar-benar diyakinkan. Terutama karena kalian berdua saling mencintai. Ini tidak mungkin lebih sempurna. Ibu Yue juga akan beristirahat dengan tenang di surga. Ya, setelah tiga hari, Anda harus ingat untuk memberi penghormatan kepada ibunya. Petik 2. Ya, ini adalah tugas Yun Che. Jawab Yun Che. Oke, Chang Wan He menganggup ketika ekspresinya tiba-tiba berubah tajam, Cir, kemarin adalah hari besarmu jadi beberapa kata lebih baik dibiarkan tanpa kata-kata. Namun hari ini, saya harus mengatakan bahwa saya percaya Anda bukan orang yang gegabuh. Insiden kemarin memang membawa kemungkinan dampak besar. Kekuatan Divine Phoenix Sekte jauh melampaui imajinasi Anda. Bahkan jika empat sekte utama kami adalah untuk bergabung bersama, mereka tidak akan sebanding dengan bahkan satu dari sekte cabang Sekte Phoenix Suci. Warisan dan warisan mereka begitu luas sehingga sebanding dengan warisan sakral. Kemarin, alasan Anda berani melukai mereka dan memaksa mereka mundur mungkin karena Anda tahu bahwa mereka mungkin akan mencoba untuk menutupi masalah ini. Namun, kami tidak memahami niat mereka yang sebenarnya dan tidak yakin apakah mereka benar-benar akan melakukannya. Selain itu, ada begitu banyak orang yang hadir. Meskipun kami telah memperingatkan mereka, kami tidak dapat memastikan mereka tidak akan mengungkapkan masalah ini atau bahkan menyebarkannya ke publik. Jika masalah ini benar-benar menyebar, Divine Phoenix Sekte pasti akan berusaha membunuhmu. Bahkan setelah apa yang dikatakan Chang Wan He, Yun Che masih memiliki wajah yang benar-benar tenang. Dia hanya menganggup dan berkata, saya sudah memikirkan apa yang ayah khawatirkan. Mohon istirahatkan. Fakta bahwa aku berani bertindak seperti itu terhadap ketiganya dari Divine Phoenix Sekte bukan hanya karena fakta bahwa mereka mungkin menyembunyikan masalah ini. Sebenarnya, bahkan jika masalah ini menyebar, atau jika mereka secara sukarela menginformasikan sekte mereka, Divine Phoenix Sekte tidak akan membalas dendam terhadap saya dalam jangka pendek. Petik 2. Oh, wajah Chang Wan He penuh dengan pertanyaan. Yun Che melihat ke atas dan berkata, karena turnamen peringkat, mendalam langit tujuh negara mendalam, yang akan datang dan hal, bahtera mendalam primordial. Dengan dua masalah penting ini, dan fakta bahwa aku sudah memberitahu mereka bertiga bahwa aku akan menuju ke Divine Phoenix Empire dalam lima bulan, bahkan jika Divine Phoenix Sekte mengetahui tentang apa yang terjadi kemarin, mereka mungkin tidak akan aku sangat bebas mencari aku untuk membalas dendam. Petik 2. Namun, hanya untuk berjaga-jaga, aku masih harus bersiap untuk kemungkinan perubahan. Karena itu, saya akan meninggalkan istana dalam waktu satu bulan. Petik 2. Bab 376 Undangan Frozen Cloud Ah, Anda ingin meninggalkan istana? Kemana Anda ingin pergi? Chang Yue memegang lengan Yun Che dan bertanya dengan gugup. Yun Che bukan milik istana. Ini adalah sesuatu yang sangat jelas bagi Chang Yue, namun, dia tidak berharap dia pergi begitu cepat. Yun Che tertawa dengan nyaman, saya belum memutuskan. Mungkin aku akan meninggalkan kekaisaran angin biru. Namun, jangan khawatir, Divine Phoenix Sekte tidak akan mencari tahu tentang apa yang terjadi kemarin dan ada kemungkinan 99% mereka tidak akan menyentuhku dalam jangka pendek. Keputusan saya untuk pergi hanyalah mengambil tindakan pencegahan terhadap kemungkinan kecil hal itu terjadi. Pada saat yang sama, saya akan dapat mempersiapkan turnamen peringkat tujuh negara yang akan datang. Petik 2. Chang Wan He merenung sejenak, lalu berkata, Cir apakah Anda benar-benar ingin berpartisipasi dalam turnamen ranking tujuh bangsa? Setelah pertikaian Anda dengan pangeran ke-13 kemarin, ketika Anda tiba di wilayah Divine Phoenix Empire, kami khawatir Anda akan menghela nafas. Meskipun Anda memiliki bakat yang menakutkan, Divine Phoenix Empire benar-benar terlalu kuat. Mereka begitu kuat sehingga kita tidak bisa tidak gemetaran setiap kali kita memikirkannya. Di dalam Divine Phoenix Empire, ada Overlord. Dan mereka memiliki lebih dari satu. Saya harus pergi. Yun Che menjawab dengan tenang, setelah mengungkapkan api Phoenix saya, bentrok dengan Divine Phoenix Sekte tidak bisa dihindari. Karena tidak ada jalan keluar, lebih baik bagi saya untuk mencari mereka sendiri. Petik 2. Chang Wan He sangat khawatir, tapi ini dengan cepat ditenangkan oleh Yun Che. Memandangnya, dia perlahan berkata, Cir, kami percaya padamu. Dengan bakat dan kecerdasan Anda, kami percaya bahwa meskipun itu adalah Divine Phoenix Sekte, Anda akan dapat kembali dengan aman. Men, aku pasti tidak akan mengecewakan ayah. Yun Che berpikir sejenak dan berkata, Ayah, apakah Anda tahu apa, tabut mendalam primordial, itu. Primordial mendalam bahtera, ekspresi Chang Wan He berubah, mengungkapkan kerinduan yang jelas, ini adalah keberadaan mistis. Bentuknya seperti bahtera terbang raksasa dan ukurannya hampir sebesar seluruh Blue Wind Imperial City. Petik 2. Itu besar. Yun Che kagum. Tidak ada yang tahu apa itu sebenarnya, atau dari mana asalnya. Nama primordial mendalam ark diberikan oleh Divine Phoenix Sekte. Sejak waktu yang sangat lama, itu sudah mulai muncul di atas ibu kota Divine Phoenix. Itu sangat tinggi jauh dari tanah dan ketinggian itu hanya dapat dicapai oleh Tuhan. Petik 2. Setiap kali muncul, itu akan melayang di tempat yang sama selama 6 bulan. Pada hari terakhir dari 6 bulan, pintu ke ark primordial mendalam akan terbuka dengan sendirinya selama 24 jam sebelum ditutup. Setelah itu, ark mendalam primordial akan menghilang. Waktu berikutnya muncul adalah 300 tahun kemudian. Setiap kali pada hari terakhir sebelum menghilang, banyak praktisi mendalam yang kuat akan mencoba untuk menaiki bahtera besar untuk mencari harta karun. Namun, sejak berkali-kali di masa lalu, selalu berakhir dengan kegagalan. Petik 2. Mengapa orang berpikir bahwa primordial mendalam ark memegang harta? Tanya Yun Che. Dalam Divine Phoenix Sekte, ada sekte cabang khusus yang bertugas mencari harta dari seluruh dunia. Telah dikabarkan bahwa setiap kali ark mendalam primordial muncul, batu roh yang digunakan sekte cabang untuk mencari harta karun akan mengeluarkan cahaya emas yang terang. Beberapa batu bahkan akan pecah. Pengamatan aneh seperti itu jelas membuktikan bahwa ada harta yang tak terbayangkan di bahtera. Selain itu, tidak ada apapun di benua langit yang mendalam yang mampu membuat batu mengeluarkan cahaya kemasan. Petik 2. Oleh karena itu, meskipun para penatua yang telah pergi ke ark mendalam primordial belum menerima kesuksesan selama bertahun-tahun, sekte surgawi Phoenix tidak pernah menyerah dalam pencarian. Setiap kali bahtera besar muncul, mencari harta karun bahtera besar akan menjadi acara terbesar bagi klan. Chang Wan He berhenti sejenak sebelum melanjutkan, Feng Shichen mengatakan kemarin bahwa tiga sekte peringkat teratas akan dapat memasuki primordial bahtera yang mendalam dengan Divin Phoenix Sek. Setiap kali ark mendalam primordial muncul di atas ibu kota Divin Phoenix, Divin Phoenix Sek tidak akan pernah mengizinkan orang untuk ikut campur dengannya bahkan jika itu adalah orang-orang dari Secret Grounds. Ini adalah pertama kalinya mereka mengizinkan orang lain untuk menjelajahinya bersama mereka. Petik 2. Primordial. Hebat. Bahtera. Apa sebenarnya itu? Jasmine? Tahukah kamu apa itu? Tampaknya sangat aneh, kata Yun Che dalam benaknya. Jasmine berkata dengan acu tak acu, aku memang melihat bahtera yang begitu besar sehingga lebih besar dari kota kekaisaran, tetapi bahtera yang dalam yang berulang kali muncul dan menghilang seiring waktu, hef, itulah pertama kalinya aku mendengarnya sebelumnya. Saya cukup tertarik dengan tabut primordial mendalam, yang dijelaskan kaisar ini. Petik 2. Yun Che. Pada titik ini, setelah dua pengumuman, dua pria mengenakan pakaian mewah berjalan dengan gaya berjalan formal. Saat mereka melihat Yun Che dan Chang Yue, ekspresi mereka berubah terlihat. Kedua orang ini adalah pangeran mahkota Chang Lin dan pangeran ketiga Chang Suo. Putranya ini menghormati ayah kerajaan. Kami berharap umur panjang ayah dan kesehatan yang baik. Petik 2. Chang Lin dan Chang Suo berhati-hati dan penuh hormat. Tidak ada tanda-tanda penghinaan yang mereka miliki sebelumnya. Chang Wan He mengangkat alisnya dan melambaikan tangan, karena kamu sudah memberikan penghormatanmu. Jika tidak ada yang lain, pergi. Kami sedang mendiskusikan masalah dengan suami Yue Er. Petik 2. Tindakan Yun Che sehari sebelumnya meninggalkan Chang Lin dan Chang Suo dengan rasa takut yang tersisa. Melihat Yun Che kali ini, kulit kepala mereka mati rasa. Mereka tidak berani tinggal lama dan segera mengumumkan cuti mereka. Yun Che memandang mereka dari peripheral sebelum berbalik dan berbicara dengan tegas, Ayah, bagaimana Anda ingin berurusan dengan mereka berdua? Mendengar apa yang dikatakan Yun Che, Chang Yue terkejut, dia berbalik dan menatap gugup pada reaksi Chang Wan He. Chang Wan He tertegun sejenak, lalu, tiba-tiba ia menjadi sedih. Cir, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Yun Che menjawab dengan tenang tanpa ragu, yang paling tidak berperasaan adalah rumah tangga kekaisaran. Frasa ini adalah ejekan dan serangan terhadap keluarga kekaisaran. Namun, pada saat yang sama, itu juga mewakili ketidakberdayaan keluarga. Sejarah yang luas telah membuktikan, dengan pertumpahan darah, bahwa jika kaisar melakukan sesuatu dengan baik, keluarga kekaisaran tidak diragukan lagi akan berada dalam bahaya. Oleh karena itu, bahkan jika kita kadang-kadang tidak dapat menahannya, kita masih tidak punya pilihan selain menjadi tidak berperasaan. Selanjutnya, merekalah yang lebih dulu tidak berperasaan. Jika ayah hanya memaafkan, itu seperti memberitahu rumah tangga kekaisaran bahwa memberontak dan memberontak bisa dimaafkan. Ini akan menggoda lebih banyak orang untuk memiliki niat untuk memberontak. Petik 2. Chang Wan He menutup matanya dan berkata dengan wajah tak berdaya, kami tahu semua ini. Mereka bahkan hampir menghancurkan seluruh rumah tangga kekaisaran. Upaya untuk membunuhku tidak diragukan lagi terkait dengan mereka juga. Cir, jika bukan karena Anda, kami akan sudah mati. Nasib UR akan sangat menyedihkan juga. Keluarga kekaisaran akan menjadi boneka dari Siao Sekte dan Burning Heaven Clan. Kami benci bahwa kami tidak dapat membunuh mereka sendiri. Namun, mereka adalah dua di antara putra-putraku yang memiliki kemampuan untuk menjadi seorang kaisar. Kalau tidak, kami tidak akan mengabaikan konflik internal mereka selama ini. Kami tidak akan bisa beristirahat dengan tenang jika kami menyerahkan tahta saya ke salah satu dari lima pangeran lainnya. Dan UR hanya harus menjadi seorang gadis. Di satu sisi, itu adalah kejahatan pemberontakan. Di sisi lain, itu adalah garis keturunan dan masa depan keluarga kekaisaran. Kami benar-benar tidak dapat membuat keputusan. Petik 2. Sebenarnya, ayah tidak perlu konflik seperti itu. Hal ini merupakan pilihan yang mudah. Petik 2. Yunce mencondongkan tubuh ke depan dan berbisik diam-diam di telinga Chang Wan He. Chang Wan He kaget pada awalnya. Kemudian, seluruh tubuhnya mulai bergetar, dan matanya menunjukkan kegembiraan yang ekstrim. Dia memegang Yunce, dan bertanya dengan gelisah, Cir adalah apa yang Anda katakan? Benar. Tentu saja. Yunce berkata sambil tersenyum, dengan keterampilan medis saya. Masalah seperti itu sangat sederhana. Saya akan meresepkan beberapa obat nanti dan saya meyakinkan ayah itu. He he, dapat bertarung untuk 300 tahun lagi. Mengenai kemampuan medis Yunce, Chang Wan He tidak meragukan mereka sama sekali. Dia sangat gelisah sehingga janggutnya juga bergetar. Tiba-tiba, dia berdiri dan membanting meja, berteriak, laki-laki. Cepat tangkap putra kami yang tidak berbakti, Chang Ling dan Chang Suo, dan kunci mereka di penjara. Dapatkan Menteri Keadilan, Shen Tiemian, untuk datang menemui saya. Kami secara pribadi akan menjatuhkan hukuman dari dua putra kami yang tidak berbakti. Petik 2. Di luar Aula Kekaisaran, Chang Yue tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, Suamiku, apa yang baru saja Anda katakan kepada ayah? Mengapa dia memiliki perubahan besar dalam sikap? Ini adalah rahasia antara pria. Yunce tertawa nakal. Alasan utama Chang Wan He begitu khawatir adalah karena ia terlalu memanjakan diri di masa mudanya, dan sudah kehilangan kemampuan reproduksinya. Setelah Chang Yue, dia tidak punya anak lagi. Karena itu, jika seorang pangeran meninggal, ia akan memiliki satu pangeran yang kurang, karena ia tidak dapat mengi dan melatih pangeran lainnya. Jika masalah tidak dapat mengi tidak ada, Chang Wan He tidak akan begitu konflik. Mengingat beberapa tahun lagi, ia akan dengan mudah dapat memperoleh sepuluh anak lagi dan berkonsentrasi pada pelatihan dan mengasuh mereka untuk menggantikan tahta. Yunce. Petik 2. Di atasnya terdengar suara wanita yang lembut dan dingin. Chu Yue Li dan Xia King Yue perlahan turun dan berdiri di depan Yunce dan Chang Yue. Mata Chang Yue bertemu dengan mata Xia King Yue sejenak sebelum mereka berdua mengalihkan pandangan mereka. Mata dingin Xia King Yue tampak seperti medan dingin ketenangan yang menakutkan. Namun ekspresi Chang Yue jauh lebih rumit. Bagaimanapun, Xia King Yue adalah istri resmi Yunce yang telah dinikahinya pertama. Dalam hal ini, Chang Yue dianggap sebagai istri keduanya. Dibandingkan dengan Xia King Yue, dia secara alami merasa tidak biasa. Dia mengerutkan bibirnya dan dengan lembut menyapa. Chu Peri, Xia. Peri. Petik 2. Suasana aneh mengelilingi Chang Yue dan Xia King Yue. Chu Yue Li sedikit mengangkat alisnya dan langsung ke titik dengan Yunce. Yunce, selain datang ke sini untuk menghadiri pernikahan Anda dan putri Chang Yue, kami berdua telah datang ke sini untuk masalah lain. Petik 2. Petik 2. Chu Peri, tolong bicara dengan bebas. Jawab Yunce. Nyonya Asgert besar kita ingin bertemu denganmu. Petik 2. Yunce menatap kaget, Nyonya Asgert besar. Temui aku. Betul. Chu Yue Li menatap sedikit dan berkata, Nyonya Grand Asgert sudah tahu tentang masalah antara Anda dan kakak saya. Tentu saja, dia juga tahu bahwa Anda tahu beberapa Frozen Cloud Arts, serta fakta bahwa Anda datang ke Frozen Cloud Asgert untuk menimbulkan masalah sebelumnya. Namun, alasan mengapa dia ingin bertemu dengan Anda adalah bukan untuk menghukum Anda, juga bukan untuk menghukum Anda. Merugikan kamu. Saya dapat meyakinkan Anda bahwa, jika Anda dapat meluangkan waktu, mengapa tidak mengikuti kami ke Frozen Cloud Asgert kami? Dia tidak pernah berharap bahwa Nyonya besar Frozen Cloud Asgert ingin bertemu dengannya. Dia berpikir sejenak sebelum mengangguk sedikit, Baiklah. Sebelumnya, saya kehilangan kendali atas diri saya karena amarah dan menyebabkan masalah bagi Frozen Cloud Asgert. Aku harus pergi meminta pengampunan dari Asgert Nyonya Su. Aku akan pergi sendiri dalam waktu satu bulan. Petik 2. Chu Yue Li mengangguk dengan lembut, saya harap Anda menepati janji Anda. King Yue, ayo pergi. Petik 2. Tatapan Xia King Yue berhenti pada Yun Che untuk sementara waktu sebelum dia berbalik dan melayang jauh, berubah menjadi siluet bersalju di langit. Bab 377 Perubahan di Kota Kekaisaran Suasana gembira yang menyelimuti seluruh kota, yang dibawa oleh pernikahan Akbar Yun Che dan Chang Yue, belum sepenuhnya bubar ketika berita mengejutkan datang dari dalam Istana Kekaisaran. Dua hari setelah pernikahan Akbar Yun Che dan Chang Yue, Chang Wan He tiba-tiba mengeluarkan perintah untuk menangkap Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga, mengunci mereka di dalam penjara keamanan maksimum. Kemudian, ia secara pribadi menyebutkan lusinan kejahatan, yang sebenarnya termasuk kejahatan mengejutkan, pemberontakan, dan patricide. Kemudian, setelah tiga hari, Putra Mahkota Chang Lin, dan Pangeran Ketiga Chang Suo dipenggal di depan umum, dan semua anggota KAM lainnya juga ditangkap dan dieliminasi tanpa kecuali. Chang Wan He telah bertindak dengan sikap tenang yang tak tertandingi sampai sekarang setelah pulih beberapa bulan yang lalu, dan merebut kembali otoritas seorang kaisar di bawah pengaruh Yun Che. Namun, begitu Yun Che dan Chang Yue menikah, dia tiba-tiba mengambil tindakan drastis. Dia tidak ragu untuk menggunakan semua cara yang dia miliki untuk menunjukkan tekat dan belas kasihan seorang kaisar. Sepertinya dia sudah memutuskan untuk melakukannya dan hanya menunggu kesempatan yang tepat. Melihat sikap seperti itu dari Chang Wan He, semua pangeran lainnya, serta faksi dan pejabat berpengaruh yang semula lebih suka berpihak pada Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga, merasa diri mereka dalam bahaya karena hati mereka gemetar ketakutan. Sekarang Chang Wan He mendapat dukungan Yun Che, kekuatan jera otoritasnya sama sekali tidak kurang dari tiga sekte utama. Mereka sama sekali tidak punya nyali untuk menentang atau tidak mematuhi Chang Wan He pada saat ini. Untungnya, setelah memenggal Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga, serta anggota kelompok mereka, Chang Wan He tidak menunjukkan tanda-tanda mengambil tindakan terhadap mereka. Sangat melegakan mereka untuk mengetahui bahwa mereka tidak dalam bahaya yang akan segera terjadi, dan mereka tidak kehilangan waktu untuk mengekspresikan kesetiaan mereka kepada Chang Wan He dengan memanfaatkan segala macam cara. Mereka berperilaku begitu putus asa, seolah-olah mereka ingin menggali dada mereka dan mengambil hati mereka untuk menyerahkannya kepada Chang Wan He dan menyuruhnya melihat pengabdian mereka kepadanya dipenuhi oleh mereka untuk membuktikan kesetiaan mereka. Kekuatan dalam genggaman Chang Wan He telah mencapai titik tertinggi sejak masa pemerintahannya sebagai kaisar Kekaisaran Angin Biru. Itu adalah ketinggian yang bahkan belum pernah dia pikirkan sebelumnya. Posisinya sebagai kaisar juga sangat stabil dibandingkan masa lalu. Sekarang, bahkan tiga sekte besar tidak akan lagi berani memandang rendah martabatnya sebagai kaisar. Chang Wan He sangat jelas bahwa hanya karena kebaikan Yun Che, dia bisa menikmati semua hal ini. Dia sangat berterima kasih kepada Yun Che, dan sangat menghormati Xiaolai. Di hadapan Xiaolai ia akan bertindak tanpa menunjukkan keagungan seorang kaisar, dan memperlakukannya seperti saudara sejajar. Adapun pengantin baru, Yun Che dan Chang Yue, mereka tidak tertarik pada apa yang terjadi di Istana Kekaisaran, dan menghabiskan setiap hari mereka dengan tubuh mereka terpaku satu sama lain. Hari-hari berlalu tanpa ada yang menyadarinya, dan periode satu bulan di mana Yun Che setuju untuk pergi ke Frozen Cloud Asgard, dengan sangat cepat mendekati akhirnya. Sebelum berangkat ke Frozen Cloud Asgard, Yun Che tidak lupa berurusan dengan masalah signifikansi. Hal ini memang alasan mengapa ia benar-benar dilihat sebagai iblis yang membunuh orang lain dengan sepenuhnya mengabaikan kehidupan manusia. oleh orang biasa. Blue Wind Imperial City, Medical Sane Hall. Ketika balai pengobatan dibuka oleh Dr. Genius pertama yang diakui secara umum dari Kekaisaran Angin Biru, banyak orang dari semua bagian Kekaisaran Angin Biru akan datang setiap hari untuk mencari perawatan medis, dan banyak orang di antara mereka akan membawa sejumlah besar koin dalam dan harta dengan mereka untuk meminta Gu Qihong untuk membuka pembuluh darah yang mendalam dari para murid Genius Sekte dan keluarga mereka. Karena keterampilan medis dan pengaruhnya, Gu Qihong telah mengumpulkan begitu banyak properti sehingga tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kekayaannya dapat menyaingi kekayaan sebuah kerajaan. Namun, selama beberapa hari terakhir, pintu masuk Medical Sane Hall tetap tertutup dan tidak pernah dibuka sekalipun. Di masa lalu, alasan di belakang Medical Sane Hall tetap tertutup untuk waktu yang lama mungkin karena Gu Qihong meninggalkan tempat itu untuk beberapa waktu untuk berkeliaran di tempat lain, tapi kali ini alasannya tidak sama dengan sebelumnya. Hari-hari ini Gu Qihong tetap berada di dalam ruang medis sepanjang waktu. Sejak dia mendengar berita tentang penangkapan mendadak, kemudian pemenggalan putra mahkota dan pangeran ketiga, pikirannya telah dalam keadaan sangat kacau. Pikirannya benar-benar dipenuhi oleh rasa takut, karena dia menghabiskan setiap hari dalam kekhawatiran dan kecemasan. Beberapa bulan yang lalu, dia samar-samar menyadari bahwa perawatan Yun Che telah menyembuhkan penyakit Chang Wan He. Dia jelas-sangat jelas tentang penyakit yang diderita Chang Wan He. Karena Yun Che berhasil mengobati Chang Wan He, dia pasti secara alami memahami alasan di balik penyakit. Tidak, salah, dia akan menjadi satu-satunya tersangka. Jika itu adalah orang lain yang dia hadapi, Gu Ki Hong sangat menyadari bahwa dengan pengaruhnya, dia tidak perlu takut akan jenis pembalasan. Tapi Yun Che adalah orang gila yang tidak ragu-ragu untuk secara langsung memusnahkan klan surga pembakaran dan dengan kejam memukuli seorang pangeran dari Divine Phoenix Sec. Selama Yun Che merasa ingin membunuh seorang dokter seperti dia, dia pasti akan melakukannya tanpa gangguan. Hari-hari ini, dia tinggal di dalam balai pengobatan, menghabiskan hari-harinya berdoa untuk kesejahteraannya dan melakukan yang terbaik untuk merenungkan beberapa cara untuk bertahan hidup melalui kesulitan saat ini. Dia bahkan berpikir untuk melarikan diri ke kerajaan lain. Namun, sebelum dia bisa mendapatkan kesempatan untuk menindak lanjutinya, mesin penuai suram sudah turun di belakangnya. Dokter Genius Hebat Gu, area di luar pintu masuk balai pengobatan sama ramainya dengan pasar, tetapi di sini Anda, santai dan nyaman, menghabiskan waktu Anda. Dokter Genius legendaris nomor satu dari Kekaisaran Angin Biru menghabiskan hari-harinya dengan menyenangkan seperti abadi. Petik 2. Gu Qihong kaget ketika sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakangnya, dan dia berbalik secepat kilat. Ketika dia melihat Yun Che, seluruh tubuhnya menggigil saat jantungnya berkerut. Dia berkata dengan gagap, kamu, kamu, jadi begitu, jadi, ini adalah Yun. Tuan Yun, saya benar-benar tersentuh, dan sangat, merasa terhormat, untuk memiliki Lord Yun secara pribadi mengunjungi tempat tinggal saya yang sederhana. Petik 2. Ada empat murid pribadi di sisi Gu Qihong, dan tidak ada dari mereka yang mendeteksi kedatangan Yun Che di tempat ini. Melihat Yun Che yang tiba-tiba muncul seperti hantu, mereka semua gemetar ketakutan. Mereka membungkuk dan bahkan tidak berani menghela nafas. Sebagai murid penggantinya, mereka tahu apa yang telah dilakukan Gu Qihong pada Chang Wan He dengan sangat jelas. Mereka juga menghabiskan hari-hari terakhir dengan cara yang sama seperti Gu Qihong, dalam kondisi kecemasan yang konstan. Yun Che mendekati mereka dengan mencibir di wajahnya, pindah, terhormat, lalu mengapa saya tidak melihat apapun selain rasa takut yang tertulis di wajah Anda? Apakah Anda kebetulan takut pada saya? Sobat, itu benar-benar aneh. Kami tidak memiliki hubungan apapun di antara kami sampai sekarang, dan jarang melihat wajah satu sama lain, jadi mengapa Anda takut pada saya? Tidak, tidak, Gu Qihong mengucapkan ketakutan. Dalam waktu yang sangat singkat ini dari beberapa nafas, tubuhnya sudah berkeringat deras, dan bahkan butir-butir keringat menetes dari ujung jari, Tuan Yun adalah satu-satunya menantu Kaisar Kekaisaran Angin Biru, dan juga secara terbuka dikenal sebagai Blue Wind No. 1. Itu adalah masalah kemuliaan yang luar biasa bagi dokter biasa seperti saya untuk dapat bertemu Lord Yun. Oh, dokter, Anda mengatakan bahwa Anda seorang dokter. Saya kebetulan memiliki pertanyaan tentang perawatan medis. Saya tidak tahu apakah saya bisa berkonsultasi dengan Anda, kata Yun Che sambil menyipitkan matanya. Ada cahaya dingin yang mengintai di kedalaman matanya. Gu Qihong dulu menyebut dirinya, Saint Medis. Dia secara alami tidak tahu bahwa gelar memproklamirkan diri ini membuat Yun Che merasa sangat tidak menyenangkan, karena tuannya yang telah mengajarinya seni penyembuhan disebut, Saint Medis, dari Benua Azure Cloud Benua. Agar tempat sampah seorang dokter dengan hati jahat ini memiliki gelar yang sama dengan tuannya yang paling disegani, benar-benar menodai dua kata, Medical Saint. Petik 2. Gu Qihong sudah kehabisan akal, dan hanya bisa menganggupkan kepalanya sebagai tanggapan, ini. Ini terlalu banyak kehormatan bagiku sehingga kau ingin mencari konsultasi saya. Tuan Yun, tolong beritahu saya apa yang ingin Anda ketahui. Yang rendahan ini pasti akan melakukan yang terbaik untuk memberikan jawaban yang memuaskan. Petik 2. Kamu tidak perlu gugup, saya hanya punya masalah kecil yang ingin saya konsultasikan. Saya percaya bahwa dokter setingkat Anda dapat dengan mudah menemukan solusinya. Yun Che menggerakkan sudut mulutnya ke atas, matanya jahat dan aneh, ada seseorang yang dekat dengan saya yang memiliki parasit berbisa yang disebut, parasit mengikat jiwa kehidupan yang mengikat jiwa di dalam tubuhnya. Saya tidak tahu apakah Great Genius Dr. Gu mengetahui adanya cara untuk menyelamatkannya. Petik 2. Bagi Gu Qihong, lima kata, parasit mengikat jiwa yang memakan jiwa, terdengar seperti malaikat maut yang menekannya untuk mati, dan menyebabkan seluruh tubuhnya bergetar hebat. Kakinya lemas dan dia hampir berlutut di lantai. Dia berkata dengan suara yang sangat gemetar, tidak, aku, tidak tahu. Yang rendahan ini, hanya memiliki keterampilan medis yang tidak signifikan, dan, belum, tidak pernah mendengar hal seperti jiwa menggerogoti parasit yang mengikat kehidupan. Aku, meminta Lord Yun, untuk mengampuni ketidaktahuanku. Petik 2. Oh, Anda tidak tahu. Yun Che tertawa muram, setelah menghabiskan lebih dari 100 tahun, Anda bahkan tidak tahu tentang sesuatu yang sekecil parasit jiwa yang memakan jiwa, namun Anda masih berani menyebut diri Anda dokter jenius nomor 1 Bluein. Jadi Anda hanyalah salah satu dari orang-orang yang mendapatkan ketenaran dengan menipu publik, ya. Jika orang lain melakukan hal seperti itu, saya tidak akan peduli tentang itu. Namun, jika seorang dokter yang seharusnya berbuat baik kepada masyarakat dengan menyelamatkan nyawa orang tidak memiliki keterampilan medis yang layak, keinginan untuk merawat orang, dan etika medis, apalagi menyelamatkan orang, ia malah akan membahayakan mereka. Selain itu, tidak hanya satu atau dua orang, tetapi sejumlah besar orang yang akan dirugikan oleh penipuan semacam itu. Karena kamu sudah menjadi sampah yang tidak bisa berbuat apa-apa selain menyakiti orang lain. Tidak perlu bagimu untuk tinggal di dunia ini lagi. Petik 2 Ah! Mata Gu Kihong melebar. Dia hanya mencoba mengatakan sesuatu ketika lampu merah tiba-tiba muncul di depan matanya. R.I.I.P. Garis api Phoenix berkilauan melewati dan langsung menembus dada Gu Kihong, meninggalkan lubang besar di atasnya. Ekspresi wajah Gu Kihong membeku dan tubuhnya jatuh ke lantai dengan suara gedebuk. Darah mulai mengalir keluar dan sangat cepat, berkumpul di bawah tubuhnya. Ma, Tuan, empat murid Gu Kihong sangat ketakutan sehingga wajah mereka benar-benar pucat. Meskipun secara tidak sadar mereka mengeluarkan suara panik, tidak ada dari mereka yang berani pergi ke tubuh Gu Kihong, dan mereka hanya berjongkok di sudut dinding. Ketika tatapan Yunce bergeser ke mereka, seluruh tubuh mereka bergetar, dan gigi mereka berantakan, dua dari mereka bahkan buang air kecil di tempat. Cara Yunce memang ganas dan kejam seperti setan. Bahkan sebelum Gu Kihong, yang adalah dokter jenius nomor satu Blue Wind, yang memiliki pengaruh besar, dia pertama kali berbicara dengan acuh-ta'acuh untuk beberapa saat sebelum benar-benar membunuhnya ketika dia merasa seperti itu. Dia bertindak begitu santai, seolah-olah dia hanya menginjak-injak semut sampai mati. Kamu empat idiot harus menjadi murid penerus Gu Kihong, kan? Katakan, apakah kamu ingin hidup atau mati? Kata Yunce dengan wajah tanpa ekspresi. Segera setelah keempat mendengar bahwa mereka masih memiliki harapan untuk hidup melalui kesulitan mereka saat ini, mereka semua segera berlutut, bersujud lagi dan lagi, kami ingin hidup, kami benar-benar ingin hidup. Selama Dewa Yun setuju untuk luangkan hidup kita, kita rela bekerja sangat keras untuk seluruh hidup kita. Yunce dengan dingin berkata, Gu Kihong telah berkonspirasi untuk membunuh Yang Mulia. Dia bersalah atas kejahatan yang bahkan kematian tidak bisa menebusnya. Adapun Anda, saya masih bisa memberi Anda kesempatan untuk hidup. Kalian selalu mengikuti Gu Kihong, dan harus sangat jelas tentang banyak perbuatan tercela dan jahat yang telah dilakukannya selama bertahun-tahun ini menggunakan keterampilan medis dan reputasinya. Saya akan memberi Anda waktu tiga hari. Dalam tiga hari ini, dengan benar mengumpulkan bukti kuat terkait dengan Gu Kihong yang merencanakan untuk membunuh Yang Mulia dan semua perbuatan tercela lainnya, dan membiarkan semua orang di bawah langit tahu tentang mereka. Sehingga semua orang bisa tahu bahwa dia sama sekali tidak pantas mendapatkan gelar, Sein Medis. Setelah itu, pastikan untuk menyelamatkan orang dengan seni penyembuhan yang telah Anda pelajari. Begitulah cara Anda akan menebus dosa yang telah Anda lakukan dengan mengikuti Gu Kihong. Ingatlah untuk tidak menggunakan keterampilan medis Anda untuk kejahatan lagi, jika tidak, Anda pasti akan mati di tangan saya. Petik 2 Keempat orang senang di luar kepercayaan ketika mereka mendengar kata-kata Yun Che. Mereka buru-buru berjanji untuk melakukan apa yang dia katakan sambil meneteskan air mata syukur. Tiga hari kemudian, informasi tentang Gu Kihong berkolusi dengan Putra Mahkota dan Pangeran Ketiga, dan berkonspirasi untuk membunuh Yang Mulia dengan menggunakan solde foreign life binding parasite yang tersebar luas di seluruh kota. Empat murid penerus Gu Kihong mengungkapkan banyak bukti kuat tentang semua jenis perbuatan tercela yang ia lakukan selama ia berlatih kedokteran dengan memanfaatkan keterampilan medisnya. Semua perbuatan jahatnya didaftar oleh mereka berempat, yang secara mengejutkan bertambah hingga lebih dari seribu, mengejutkan seluruh Blue Wind Imperial City. Untuk sementara, medical saint yang namanya pernah mengguncang Blue Wind, dikutuk dalam ucapan dan tulisan oleh semua orang. Orang-orang dan pasukan yang bersahabat dengannya di masa-masa normal, secara publik menjelaskan dengan jelas bahwa mereka tidak lagi memiliki hubungan apapun dengannya, dengan alasan bahwa mereka merasa marah pada ketidakadilan yang telah dia lakukan. Petik 2 Pada saat ini, Yun Che sudah mengucapkan selamat tinggal kepada Chang Yue dan Xiao Lingqi, dan terbang menuju daerah bersalju es ekstrim di Snow Phoenix Beast. Jasmine, saya merasa bahwa kultivasi saya saat ini tampaknya telah mencapai hambatan. Yun Che, yang sedang berbaring di belakang Snow Phoenix Beast dengan mata tertutup, tiba-tiba mengangkat topik yang telah mengganggunya selama beberapa waktu terakhir. Kemacetan, kemajuan Anda selalu tanpa hambatan sampai sekarang. Kemacetan apa yang Anda bicarakan? Jasmine menjawab, Apa yang ingin saya katakan adalah bahwa itu sudah lama sekali, tetapi saya belum menemukan cara untuk meningkatkan kekuatan saya dengan tingkat ekstrim yang sama seperti sebelumnya. Yun Che perlahan berkata, selama lebih dari satu tahun ketika saya berada di bawah Teras Management Sword Heavenly Sword Villa, budidaya kekuatan saya yang dalam telah meningkat pada tingkat ledakan. Tapi sekarang, apalagi fakta bahwa aku hampir selesai minum dan memakan semua darah dan daging naga, kemampuan mereka untuk meningkatkan kekuatanku sudah sangat terbatas pada levelku saat ini. Masih ada waktu 4 bulan sebelum turnamen Ranking 7 Bangsa. Setelah pergi ke Divine Phoenix Empire, bukan hanya turnamen Ranking yang harus saya hadapi. Saat ini, saya sangat membutuhkan cara atau peluang yang berhasil memungkinkan saya untuk mencapai terobosan lagi. Petik 2 Kesempatan Huff Begitu harus maju dalam urutan, langkah demi langkah. Cara Anda secara paksa meningkatkan kekuatan Anda dengan menyerap kekuatan dari darah dan daging kaisar mendalam naga selama periode waktu yang lama sebelumnya, sebenarnya sangat berbahaya. Jika Anda tidak memiliki perlindungan Jalan Agung Buddha, banyak rusakan tersembunyi akan tertinggal di tubuh Anda karena amplifikasi kekuatan paksa. Kecepatan kultivasi Anda saat ini tanpa bantuan hal eksternal apapun sudah cukup cepat. Petik 2 Tapi kekuatan saya saat ini praktis tidak berharga dalam menghadapi Divine Phoenix Sec. Yunce berkata dengan agak tertekan, sepertinya saya harus keluar semua untuk meningkatkan kultivasi saya selama 4 bulan ke depan. Kembali ke pokok permasalahan, sepertinya Anda, Tuan saya, sudah lama tidak mengajari saya apapun. Saya bahkan tidak tahu jenis seni apa yang Anda kembangkan. Karena Anda sangat kuat, seni dan keterampilan yang Anda latih harus sangat kuat. Maksud saya, mengapa Anda tidak mencoba mengajari saya beberapa dari mereka? Betapa kekanak-kanakan, Jasmine berkata dengan suara yang tanpa emosi, di antara kemampuan yang saya miliki, Star God Broken Shadow adalah satu-satunya yang dapat Anda latih dengan tingkat kultivasi Anda saat ini. Fondasi dan level Anda saat ini terlalu tidak memadai untuk melakukan hal lain. Jika Anda secara paksa mempraktikkan salah satu dari seni mendalam saya atau membunuh gerakan, itu akan berbahaya bagi hidup Anda. Aku saat ini sedang berlatih Evil God, juga seni mendalam Rage God pada saat yang sama, dan tidak merasakan masalah mendukung mereka. Mungkinkah seni Anda yang mendalam bahkan lebih kuat daripada seni Dewa Jahat dan Jalan Agung Buddha? Yunce membelalakkan matanya, dan berkata dengan takjub. Mereka sangat berbeda. Jasmine dengan dingin berkata, jika Anda benar-benar ingin berlatih seni mendalam saya, tunggu kekuatan mendalam Anda untuk mencapai tahap selanjutnya dari sound mendalam realem. Setelah merekonstruksi tubuh saya, saya juga akan dapat mempertimbangkan untuk memberi Anda setetes, darah pembantaian surga, yang akan memungkinkan Anda untuk berlatih seni mendalam saya. Petik 2. Jadi, mendalam Soverein, dan tahap akhir pada saat itu, Yunce terkejut sampai-sampai menyebabkan dia duduk di pantatnya, dan apa benda darah pembantaian surga itu. Kamu tidak perlu tahu. Petik 2. Petik 2. Petik 2. Bab 378 Pangeran Malam Abadi. Kekaisaran Iblis Hitam, Tanah Dahsyat. Aura menyeramkan yang tebal dan kabut kelabu berkeliaran di seluruh tempat ini, dan suara angin terdengar tanpa henti, yang memiliki kemiripan dengan tangisan hantu atau lolongan iblis. Di tempat yang mengerikan itu, Feng Juechen, yang seharusnya sudah mati beberapa puluh kali sekarang, entah bagaimana selamat dan berhasil datang ke sini. Dia menggunakan setiap bit kekuatan di anggota tubuhnya untuk naik ke atas, dan dengan tekad dan obsesi yang luar biasa tangguh, dia dengan kuat mendukung hidupnya yang seharusnya sudah mengering sejak lama. Akhirnya, dia naik ke ujung tempat ini. Ada peti mati batu giyok besar di depan matanya. Peti jade itu semi transparan, dan ada kabut hitam yang nyaris tak terlihat bergerak di dalamnya. Jadi, kamu akhirnya tiba. Raja ini telah menunggu sangat lama untukmu. Petik 2. Kabut kelabu di dalam peti jade tiba-tiba mulai berayun, dan sebuah suara menakutkan terdengar di benak Feng Juechen. Kamu siapa? Raja ini, adalah orang yang kamu cari. Dan Anda, justru orang yang ditunggu-tunggu raja ini. Gunakan kunci di tangan Anda untuk membuka belenggu yang telah menyegel jiwaku. Raja ini akan melimpahkan kepadamu kekuatan tertinggi sebagai hadiahmu. Atas dasar apa? Apa kamu berharap aku percaya padamu? Raja ini tidak memiliki sarana untuk bersaksi tentang perkataannya, tetapi saat ini kamu hanya bisa memilih untuk percaya pada raja ini. Jika Anda tidak mendapatkan kekuatan raja ini di sini dan sekarang, maka Anda akan segera mati. Raja ini dan Anda memiliki watak yang sama. Kebencian dan obsesif yang tak terbatas di dalam jiwa Anda, dan kebencian dan obsesif raja ini akan bergabung bersama, membuat Anda berkali-kali lebih kuat dari diri Anda saat ini. Dengan kekuatan raja ini, Anda akan bisa membalas dendam kepada siapapun di dunia ini yang memiliki perseteruan darah dengan Anda. Raja ini hanya jiwa yang rusak yang tersisa sekarang, jadi jika Anda ingin membalas dendam, perlu untuk mendapatkan dukungan dari tubuh Anda. Jika raja ini dibebaskan, tidak ada apa-apa selain manfaat tak terbatas untuk Anda. Kalau tidak, jika kamu terus seperti ini, kamu hanya bisa mati-matian menunggu kematianmu. Petik 2. Tangan Feng Juechen menjulur ke depan saat gemetar, dan kunci hitam pekat jatuh pada peti penyegel jiwa. Dalam sekejap mata, kabut muncul dari setiap bagian sol siling kofin, dan sinar cahaya melintas sejenak dari formasi, sebelum menghilang tanpa jejak. WOSH. Angin menakutkan mulai berhembus dari segala arah saat peti penyegel jiwa tiba-tiba terbuka. Jiwa yang tersegel di dalam peti mati segera keluar darinya, dan tertawa liar dengan sangat senang. Kemudian, itu langsung menuju Feng Juechen, tanpa ampun menusuk jiwanya dan masuk ke dalamnya. Hahaha. Milenium? Sudah milenium. Raja ini akhirnya mendapatkan kebebasan. Sepertinya surga pada akhirnya menunjukkan belas kasihan, dan memberikan raja ini kesempatan untuk membalas dendam terhadap raja-raja ini, kebencian berdarah untuk. Hahaha. Petik 2. Nak, raja ini berterima kasih padamu karena membiarkan raja ini mendapatkan kembali kebebasan. Untuk membalas kebaikanmu, raja ini akan menggantikan jiwamu dan menjadi pemilik baru dari tubuhmu yang bobrok ini. Itu pasti akan menjadi bantuan terbesar yang bisa kamu harapkan sebagai balasannya. Hahaha. Kamu. Ah. Ah. Feng Juechen merasa seolah-olah segudang jarum baja dengan tajam menusuk di dalam jiwanya, dan kulitnya menjadi pucat dalam sekejap. Darah mengalir dari mata, telinga, lubang hidung, dan mulutnya, dan dia mengeluarkan teriakan yang sangat menyakitkan dari mulutnya, jadi kamu. Kamu. Ingin menelan jiwaku. Uh. Ah. Ini benar-benar mengherankan raja ini bahwa kamu masih bisa berbicara tentang aku menelan jiwamu dalam kondisi yang begitu lemah. Kamu tidak perlu khawatir. Setelah menelan jiwa anda, raja ini akan melihat ke dalam ingatan anda dan membunuh orang yang paling ingin anda bunuh di dunia ini untuk merespons kebencian pahit di hati anda. Apakah itu cukup untuk memuaskanmu? Sekarang, dengan patu biarkan jiwamu menjadi persembahan jiwaku. Petik 2. Ah. Feng Juechen menjerit memilukan, dan seluruh tubuhnya mengejang bagian tubuhnya benar-benar basah oleh keringat seolah-olah dia terkena hujan deras. Tidak peduli seberapa menyakitkan tubuhnya, dia masih bisa sepenuhnya menahannya tanpa membuat suara sedikitpun. Tapi, rasa sakit yang dia rasakan dari pikirannya yang terkoyak tak terhitung kali lebih kejam dan mengerikan daripada mencabik-cabiknya. Dia merasa seolah-olah pin baja dan bayonet yang tak terhitung jumlahnya menusuk dan menusuk jiwanya dalam upaya untuk memotongnya, yang membuat kesadarannya jatuh ke jurang maut di tengah-tengah rasa sakit yang hebat. menjadi cangkang tanpa kesadaran sendiri. Jika itu terjadi, dia tidak akan punya cara untuk membalas dendam, dan dia juga akan menjadi boneka orang lain untuk selamanya. Dibandingkan dengan membunuhnya atau mengiris tubuhnya ribuan kali, akhir hidupnya semacam ini bahkan lebih tidak dapat diterima baginya. Feng Juechen bisa menerima kematian, dan dia bahkan bisa menerima kematian tanpa meninggalkan mayat sama sekali. Tapi dia pasti tidak bisa membiarkan dirinya jatuh ke tingkat boneka semata. Saya telah menderita kesulitan yang tak terhitung untuk tiba di tempat ini. Karena saya ingin mencari hal yang dapat memberi saya kekuatan untuk membalas dendam. Menjadi boneka, tidak pernah menjadi pilihan. Ah! Feng Juechen dengan ganas membuka matanya lebar-lebar. Cahaya matanya yang semula mengendur mengembun dan melepaskan cahaya kebencian yang bahkan bisa membuat iblis bergidik ketakutan. Semua tekad dan keyakinannya dilepaskan bersamaan dengan teriakan yang ia keluarkan dengan sekuat tenaga. Cek-cek, kupikir kamu masih tidak akan berusaha dengan susah payah. Hahaha, ini benar-benar dan sangat lucu. Hanya bagaimana bisa jiwa kecil dan lemah seperti milikmu, yang tidak berbeda dari semut yang sama sekali tidak penting di mataku, mungkin melarikan diri dari hem, ap, apa, ini tidak mungkin, apa yang kamu lakukan, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin. Petik 2. Jiwa Feng Juechen yang sangat lemah yang berada di ambang kehancuran dan menelan, tiba-tiba meletus perlawanan yang luar biasa tangguh. Mengikuti seruan Feng Juechen yang serak, kekuatan perlawanan ini tanpa henti meningkat. Tidak hanya itu mencegah jiwa Feng Juechen dari ditelan oleh jiwa gelap, itu juga melingkari dan mengurung jiwa gelap sedikit demi sedikit, dan bahkan mulai menelannya. Mustahil, ini tidak mungkin, bagaimana bisa seorang bocah lelaki di spirit mendalam realem mungkin memiliki tekad yang kuat seperti itu. Ah, jiwa hitam tidak dapat tertawa liar lagi, suaranya sekarang membawa panik dan ketakutan. Seolah-olah dia tiba-tiba jatuh dari surga ke jurang neraka. Aku, Feng Juechen, telah dikalahkan, diinjak-injak, dan dihina, tapi aku masih entah bagaimana bisa menahan mereka, karena akan datang satu hari, ketika aku akan membuat orang yang bertanggung jawab membayar berkali-kali lebih banyak untuk itu. Namun, tidak ada seorang pun bahkan harus berpikir tentang membuat tubuhku menjadi sesuatu yang sangat memalukan seperti boneka. Jangan bahkan memikirkannya. Petik 2. Ah, jiwa hitam mengeluarkan jeritan darah yang mengental. Jiwanya yang kuat sebenarnya benar-benar terkurung di dalam jiwa Feng Juechen dan bukannya ditelan olehnya. Jika jiwanya ditelan, keberadaannya akan benar-benar hilang dari dunia, dan kemudian ingatannya, dan kekuatan dalam jiwanya akan menjadi milik semua. Untuk Feng Juechen, dia berteriak dengan keras dalam kepanikan, dan bahkan dengan memelas memohon kepada Feng Juechen, lepaskan raja ini. Hentikan momen ini, raja ini akan membiarkan Anda memiliki kekuatan terkuatnya. Raja ini tidak mampu mati sekarang. Suara jiwa hitam tiba-tiba berhenti sejenak, dan kemudian tiba-tiba mulai bergetar dalam kegembiraan. Huanger. Huanger, Anda huanger. Feng Juechen. Huanger, itu benar-benar huanger, seolah-olah jiwa hitam telah melupakan rasa sakit ditelan. Itu mengeluarkan suara yang sangat gembira dan terisak. Huanger. Aku adalah raja dari keluarga kerajaan abadi, ayah biologismu sendiri. Seluruh tubuh Feng Juechen basah oleh keringat. Dia mencibir dan menggertakkan giginya ketika dia berkata, kamu jiwa residu yang menyedihkan dan licik. Untuk bertahan melalui kesulitanmu saat ini, kamu akan mengucapkan hal yang konyol dan konyol seperti itu. Huh. Huanger, aku benar-benar ayahmu. Ketika keluarga kerajaan abadi kami dibasmi oleh itu, Anda juga dibunuh dengan darah oleh mereka pada waktu itu. Kemudian, ibumu mengurung gumpalan jiwamu setelah kematianmu dan menggunakan hidupnya sendiri. Dia melepaskan teknik tabu Eternal Night sehingga kau bisa bereinkarnasi setelah satu milenium dengan setengah dari pembuluh darah dan jiwamu. Petik 2. Cukup, kematianmu sudah dekat dan kau masih melanjutkan omong kosong konyolmu. Feng Juechen dengan tegas mengepalkan giginya, aku akan membuatmu menutup mulutmu. Selamanya. Ketekunan tekad Feng Juechen jauh melebihi imajinasi jiwa gelap. Jiwa residualnya secara bertahap kehilangan bahkan yang terakhir dari kekuatannya yang berjuang. Dan dia juga menyerah pada berjuang sama sekali. Ini juga baik-baik saja. Ketika kamu mendapatkan ingatanku dan kekuatanku terkurung di dalam jiwa, secara alami kamu akan menjadi jelas tentang segalanya. Huang Er, Anda adalah pangeran dari keluarga kerajaan Eternal Night saya, yang terakhir dari garis keturunan dan harapan Eternal Night Royal klan saya. Saya berharap Anda menjalani kehidupan yang baik, merebut kembali klan pedang surgawi-surgawi dosa klan saya, membangun kembali Eternal Night Royal klan, dan balas dendam untuk ibumu. Untuk semua anggota klanmu, dan untuk dirimu sendiri, kau harus membalas dendam. Jangan pernah lupa membalas dendam. Suara jiwa hitam bergema di benak Feng Juechen untuk waktu yang sangat lama dan kemudian menghilang. Selanjutnya, tidak hanya jiwa ini menyerah pada perjuangan, itu bahkan mengambil inisiatif untuk mengintegrasikan setiap bit dari ingatannya dan kekuatan jiwa khusus ke dalam jiwa Feng Juechen. Kenangan itu terakumulasi selama rentang panjang seribu tahun yang menyembur ke jiwa Feng Juechen seperti air, dan ekspresinya perlahan-lahan menjadi lamban. Akhirnya, dia berlutut di tanah seperti orang yang tak bernyawa, dan tidak melakukan gerakan apapun untuk waktu yang lama. Wajahnya dipenuhi dengan noda air mata yang meluap dari matanya. Tanda pisah-tanda pisah. Dengan bantuan Snow Phoenix Beast, Yun Che butuh waktu yang sangat singkat untuk mencapai Frozen Cloud Asgard dibandingkan dengan perjalanan sebelumnya. Setelah terbang melalui lapangan salju tanpa batas, lokasi Frozen Cloud Asgard dengan cepat muncul di garis pandangnya. Melihat Frozen Cloud Asgard dia semakin dekat dengan kecepatan yang sangat cepat, Yun Che tidak bisa membantu tetapi memikirkan Chu Yuechan. Dalam beberapa bulan terakhir ini, dia masih belum mendapatkan informasi terkait dengannya, dan itu sama dalam kasus Xia Yuanba. Dengan pengaruhnya saat ini, namanya sudah bergema di setiap sudut Kekaisaran Angin Biru. Saat Chu Yuechan memiliki anak mereka, dan Xia Yuanba telah pergi karena kesedihan kematian Yun Che, mereka seharusnya segera datang mencarinya setelah mengetahui informasi bahwa ia masih hidup. Mungkinkah kalian tidak lagi berada di Kekaisaran Angin Biru. Kata Yun Che pada dirinya sendiri dengan agak linglung. Frozen Cloud Asgard masih dimatikan dari dunia luar, namun, wajar bahwa tidak ada yang akan menghentikan Yun Che memasuki istana kali ini. Jadi, kamu sudah datang. Wajah Chu Yueli tampak sedingin es, dan dia berbicara dengan suara yang benar-benar tanpa emosi. Junior Yun Che menyapa Cuperi. Saya akhirnya berhasil menepati janji. Yun Che melangkah maju sambil berkata, Cuperi secara pribadi menyambut saya, membuat Junior ini merasa sangat ketakutan. Membiarkan King Yue datang sudah cukup. Petik 2. Chu Yueli tidak menunjukkan tanggapan terhadap kata-kata Yun Che, dan dengan acu-ta'acu berkata, Asgard nyonya sudah sadar bahwa Anda telah tiba. Ikuti aku. Petik 2. Yun Che awalnya ingin mengolok-olok Fairy of Frozen Glass ini. Dia akan merasa puas selama dia setidaknya bisa melihat wajahnya yang marah, tetapi hasilnya dia cukup membosankan. Dia menekup mulutnya dan mengikuti Chu Yueli di dalam. Bahkan selama masa ketika akan memiliki sangat sedikit pengunjung, jadi murid-murid perempuan Frozen Cloud Asgard sebagian besar tidak mendapatkan banyak kesempatan untuk melakukan kontak dengan seorang pria. Oleh karena itu, saat Yun Che mengikuti Chu Yueli di dalam Frozen Cloud Asgard, bersama dengan efek tambahan dari namanya, Yun Che, itu segera menyebabkan banyak murid Frozen Cloud Asgard berkumpul dan mengawasinya dengan perhatian. Tatapan mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu yang kuat terhadap pria muda ini yang merupakan suami nominal dari nyonya Asgard muda mereka, serta orang yang membiarkan dan Chu Yuechan mematahkan sumpah pantang sumpahnya. Ketika Yun Che melihat Gong Yuksian, dia menemukan bahwa Xia King Yue hadir tepat di sampingnya. Dia mendekati mereka dan berkata, Junior Yun Che menyambut nyonya Frozen Cloud Asgard. Junior ini secara ceroboh telah mengganggu Frozen Cloud Asgard empat bulan lalu, dan menunjukkan rasa tidak hormat terhadap senior pada waktu itu. Saya berharap bahwa senior akan mengampuni kesalahan saya. Petik 2. Gong Yuksian merasa terkejut pada awalnya, kemudian tersenyum samar, saya tidak pernah berharap bahwa orang yang dapat menghancurkan klan surga pembakaran dan berani menginjak-injak seorang pangeran kekaisaran Phoenix Surgawi di bawah kakinya akan menundukkan kepalanya dan mengakui kesalahannya. Yun Che, Anda benar-benar membuat saya melihat Anda dari sudut pandang baru. Tidak perlu meminta maaf. Kehilangan kendali Anda pada diri sendiri hari itu karena kecemasan di hati Anda dan dengan terburu-buru masuk ke dalam Frozen Cloud Asgard dapat dimengerti, karenanya, itu bisa diampuni. Selain itu, tampaknya Anda memang peduli tentang Yuechan. Selain itu, ada juga beberapa kebenaran dalam kata-kata. Anda berbicara kepada saya hari itu. Petik 2. Mari kita tidak membicarakan hal ini untuk saat ini. Yun Che, nyonya Asgard-Asgardku ingin bertemu denganmu. Ikuti saya, King Yue, Anda juga harus ikut dengan kami. Petik 2. Bab 379 Murid Awan Laki-Laki Beku Ada beberapa alasan rahasia Frozen Cloud dalam tanah Frozen Cloud Asgard. Grand Asgard mistresnya yang misterius diam-diam membudidayakan sepanjang tahun di salah satu tempat rahasia itu. Yun Che dan Xia King Yue mengikuti Gong Yuksian sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di depan ruangan es. Tuan Senior, Yun Che telah tiba. Gong Yuksian berkata dengan hormat di depan pintu masuk ruang es. Tepat setelah itu, suara seorang wanita yang muncul sedikit lebih tua datang dari dalam masuk. Petik 2. Saat suara itu jatuh, gerbang ruang es yang tertutup rapat perlahan dibuka. Kristal es yang tak terhitung jumlahnya tersebar keluar dari dalam ruang es, dan tidak jatuh untuk waktu yang lama. Di tengah ruang es, seorang wanita yang ekspresinya setenang air, dengan rambut yang sudah setengah putih, duduk tegak di atas batu giok es berwarna biru. Giok es perlahan-lahan memancarkan kabut es dingin, menyelubungi seluruh tubuhnya di dalam kabut es yang kabur ini. Ketika kelompok tiga orang Gong Yuksian berjalan masuk, mata tertutupnya terbuka, memancarkan tatapan lembut namun jangkauan jauh. Dan tatapan ini, langsung jatuh ke tubuh Yun Che. Dia adalah Nyonya Asgert Asgert Frozen Cloud Asgert generasi sebelumnya, dan juga Nyonya Asgert Grand saat ini, Feng Qianhui. Murid Gong Yuksian, Tuan Senior Senior. Petik 2. Murid Xiaqing Yue, menyapa Nyonya Asgert besar. Tua itu mengangkat tangannya, dan berbicara dengan ringan, tidak perlu formalitas, duduklah. Jadi, Anda adalah Yun Che. Orang di depan, secara mengejutkan adalah tingkat puncak lain dari dunia praktisi mendalam blue wind. Dari tubuhnya, Yun Che bahkan merasakan tekanan hampir tidak kalah dengan Ling Tiani. Dia melangkah maju, dan berbicara saat memberi salam, Junior Yun Che, Salam Senior. Petik 2. Tatapan Feng Qianhui seukuran Yun Che dari kepala hingga kaki, dan perlahan mengangguk. Tiba-tiba, ekspresi di matanya berubah, lengannya tiba-tiba terayun keluar ketika beberapa puluh kristal es mengembun di udara, terbang menuju dada Yun Che. Menuju Feng Qianhui mencolok, Yun Che tidak menunjukkan kejutan. Tubuhnya tetap dalam posisi yang sama, dadanya sedikit menjulur keluar, namun dia bahkan tidak membangun energi yang dalam untuk bertahan, dan langsung menggunakan tubuhnya untuk menerimanya. Bang 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 bang. Semua kristal es dengan kuat menabrak tubuh Yun Che, namun langsung hancur berkeping-keping saat mereka menyentuh tubuh Yun Che, dan menghilang. Bahkan tidak ada sedikitpun luka di tubuhnya. Sedikit kejutan mendalam melintas melalui tatapan Feng Qianhui. Kristal es tadi hanya membawa setengah dari kekuatannya, tapi itu pasti akan sulit bahkan untuk ahli mendalam sky menerimanya. Sementara pria muda di depan matanya hanyalah dunia mendalam bumi, namun bahkan tidak menggunakan energi yang mendalam pelindung untuk membawanya langsung dengan tubuhnya, lebih jauh lagi, dia melakukannya tanpa terluka sama sekali. Hanya dengan ini, itu akan menjadi mustahil untuk menemukan orang kedua yang mampu melakukannya di seluruh Blue Wind. Tapi penyelidikan Feng Qianhui secara alami tidak hanya sebanyak ini. Saat semua kristal es jatuh ke lantai, kedua tangannya terulur bersamaan saat rambutnya dan roh-roh es di sekujur tubuhnya berkibar. Energi awan beku yang luar biasa dilepaskan keluar, menyebabkan ruang es yang tidak terlalu besar pada awalnya tampak jatuh ke api penyucian. Seiring dengan tanda-tanda tangan Feng Qianhui yang berubah dengan cepat, tujuh lotus es besar mekar satu demi satu di sekitar Yunce. Mereka juga lotus es yang sama, tetapi bunga lotus yang datang dari Feng Qianhui jelas bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan lotus es Xia Qingyue. Energi awan beku di dalam setiap lotus es sudah cukup untuk membekukan danau selebar 5 km. Kilatan muncul di mata Yunce. Tanpa menunggu ketujuh lotus es ini mulai berubah, dia sudah meraih Dragon Vault dalam sekejap, dan pada saat yang sama, membuka Burning Heart. Saat ia melangkah dengan patah bayangan bintang dewa, Dragon Vault mengayunkan tujuh pengogokan sombong tak tertandingi dalam sekejap mata. Saat serangan pedang ketujuh jatuh, Dragon Vault juga sudah menghilang di tangannya. Bang 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 bang. Suara ledakan yang memekatkan telinga langsung membanjiri seluruh ruang es. Sebelum lotus es yang baru mekar punya waktu untuk melepaskan kekuatan beku mereka, mereka semua sudah pecah seperti petasan, berubah menjadi kristal es kecil yang berkibar di semua tempat. Didorong ke sisi-sisi ruang es oleh badai pedang berat yang belum sepenuhnya hilang, mereka mengarungi dinding ruang es dengan lapisan es tebal. Lengan Feng Qianhui terhenti di udara saat ekspresi terkejut yang mendalam melintas di matanya. Tidak peduli seberapa banyak seseorang mendengar dari rumor, itu tidak akan mengalahkannya menyaksikannya secara pribadi. Setelah dua sesi penyelidikan, itu sudah cukup baginya untuk mengenali betapa menakutkannya kekuatan Yunce. Dan tingkat kekuatannya yang mendalam, memang hanya dunia mendalam bumi yang luar biasa. Bagus. Feng Qianhui berseru memuji, sepertinya Anda dipanggil, nomor satu angin biru, jelas bukan berlebihan. Keajaiban nomor satu sepanjang sejarah Blue Wind, lebih dari sekadar tidak palsu sama sekali. Petik 2. Yunce dengan rendah hati berbicara, senior terlalu memuji saya. Junior ini masih muda, dengan dasar yang dangkal, dan tentu saja tidak dapat dibandingkan dengan makhluk di tingkat senior. Yang disebut, nomor satu angin biru, juga hanya ucapan biasa saja, junior tidak pantas mendapatkan gelar seperti itu. Petik 2. Feng Qianhui menjawab, saya mendengar bahwa Anda melenyapkan seluruh klan surga pembakaran, pangeran surgawi Phoenix yang terluka parah, mengamuk dan sangat arogan tanpa batas. Datang sebelum wanita tua ini, apa yang perlu ada untuk kepura-pura? Duduklah. Petik 2. Yunce duduk menghadap Feng Qianhui seperti yang diinstruksikan. Nama sepele wanita tua ini adalah Feng Qianhui, Anda bisa memanggil saya Nenek Qianhui. Dengan kekuatan dan ketenaran Anda saat ini, Anda sepenuhnya dapat mengabaikan permintaan wanita tua ini yang ingin bertemu dengan Anda. Di seluruh Blue Wind, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk Anda harus pindah untuk bertemu. Mengapa Anda datang ke Tanah Utara yang sangat jauh ini untuk bertemu wanita tua ini? Feng Qianhui bertanya sambil menatap Yunce. Ekspresinya, dengan jelas menunjukkan bahwa pertanyaan ini tidak diajukan atas kemauan. Karena sikap Yunce terhadap Frozen Cloud Asgard, akan memutuskan keputusannya berikut. Tentang ini, Yunce melirik Gong Yuksian dan Xia King Yue, harapan senior untuk mendengar kebenaran. Secara alami, kebenaran. Petik 2. Baiklah, maka junior ini akan berbicara dengan jujur. Yunce mengangkat dadanya, berbicara dengan cara yang sangat alami dan tenang, sebenarnya, alasannya sangat sederhana. King Yue adalah murid Frozen Cloud Asgard dan juga istriku. Saya khawatir jika kebetulan saya tidak datang, saya akan menempatkan King Yue pada posisi yang sulit. Jadi, saya datang. Petik 2. Xia King Yue. Yunce, jangan berbicara sampah di depan Grand Asgardnya. Kata Gong Yuksian dingin dengan alisnya rajutan. Tidak apa-apa. Feng Qianhui menatap mata Yunce, namun samar-samar tersenyum, dia tidak berbicara sampah. Apa yang dia katakan tadi, seharusnya menjadi pemikiran dari lubuk hatinya. Yunce, wanita tua ini mendengar, bahwa karena keluarga Anda diculik, Anda memusnahkan seluruh Burning Heaven Clan dengan marah. Namun Anda juga datang untuk menemui wanita tua ini, hanya karena Anda tidak ingin menempatkan King Yue dalam posisi yang sulit. Sepertinya, Anda menimbang keluarga dan persahabatan, bahkan lebih berat dari kekuatan. Baiklah. Lalu, tahukah Anda, mengapa wanita tua ini selalu ingin melihat Anda? Petik 2. Saya meminta senior untuk mencerahkan saya. Yunce samar-samar bisa memperkirakan 6 atau 70 persen dari itu, tapi dia tidak bisa sepenuhnya yakin. Sebelum hari ini, dia belum pernah mendengar desas-desus tentang Grand Asgard Mistres Frozen Cloud Asgard, jelas dia sudah berhenti repot dengan hal-hal duniawi sejak lama. Tapi sekarang, dia tiba-tiba ingin bertemu dengannya. Jelas, alasannya harus menjadi masalah besar tertentu tentang Frozen Cloud Asgard, bahwa bahkan Gong Yuksian tidak mampu memutuskan. Feng Kian Hui perlahan berkata, mengenai masalah antara Anda dan murid Asgard Saya Chu Yue Chan, wanita tua ini sudah mempelajari segalanya. Karena Anda telah bergabung dengan Yue Chan, maka, Anda secara alami telah memahami rahasia besar seni Frozen Cloud. Mulai dari dua tahun yang lalu, Anda mulai memiliki seni terdalam inti Frozen Cloud Asgard kami. Frozen Cloud Art, ini, bisakah kamu menyangkal? Petik 2. Memang, ada Frozen Cloud Arts pada saya. Namun, saya tidak pernah menggunakannya di depan siapapun, dan juga tidak pernah memberitahu siapapun. Kata Yunce jujur. Feng Kian Hui melanjutkan, seni mendalam sektoral adalah jiwa sekte, dan juga tabu yang sama sekali tidak bisa ditularkan kepada orang luar. Apakah melewati seni mendalam sektoral keluar, atau diam-diam mempelajari seni mendalam sekte lain, mereka semua adalah salah satu tabu terbesar di dunia praktisi mendalam. Dalam sekte apapun, ketika mengasingkan seorang murid, melumpuhkan seni mendalam sektoral mereka akan menjadi hal pertama yang harus dilakukan. Yue Chan tumbuh dalam Frozen Cloud Asgard, dan juga merupakan kepala Frozen Cloud Seven Virus, namun demikian, dia tidak punya pilihan selain membuang seni yang mendalam sebelum meninggalkan Frozen Cloud Asgard. Meskipun kamu bukan murid Frozen Cloud Asgard saya, Anda memiliki seni mendalam sektoral dari Frozen Cloud Asgard saya. Inilah alasan mengapa wanita tua ini ingin melihat Anda. Wanita tua ini percaya bahwa Anda tidak akan menularkannya kepada orang lain, dan mungkin bahkan mungkin tidak menganggap seni beku Asgard belaka di mata Anda. Namun, bagi beku Cloud Asgard saya, ini adalah masalah besar yang pasti tidak dapat diabaikan. Petik 2. Yunce sedikit merenung sebentar, dan berkata, Apa yang diharapkan senior untuk kulakukan? Kamu punya dua pilihan. Feng Kian Hui berkata dengan sungguh-sungguh, Pilihan pertama adalah membiarkan wanita tua ini membuang Frozen Cloud Asgard Anda. Air dan api saling menekan, Anda memiliki garis keturunan Phoenix, seni as atribut mendalam sangat tidak cocok untuk Anda di tempat pertama, dan bahkan dapat menyebabkan beban dan kerusakan pada pembuluh darah Anda yang mendalam karena atribut yang bertentangan. Jadi, membuang Frozen Cloud Asgard, bagi Anda, seharusnya tidak menjadi sesuatu yang tidak dapat diterima. Petik 2. Hanya dengan membuang Frozen Cloud Art, Yunce memang tidak akan kecewa karenanya. Sebagai seni mendalam Frozen Cloud Asgard, itu tidak diragukan lagi adalah seni mendalam yang tak tertandingi di mata orang-orang biasa. Tapi dibandingkan dengan Dewa Jahat, Dewa Kemarahan, Sirius, dan Phoenix yang dimiliki Yunce, itu terlalu lemah. Saat bertarung melawan musuh, Yunce lebih sering tidak pernah menggunakannya. Dengan pengeluaran yang sama, api Phoenix mungkin jauh melampaui Frozen Cloud Arts. Ketika dia sesekali menggunakannya, itu juga hanya untuk menyembunyikan kehadirannya sedikit menggunakan Frozen Cloud Barrier. Namun, Frozen Cloud Art ini datang dari Chuyue Chan. Itu diberikan kepadanya oleh Yin Vital Vital Chuyue Chan, dan bahkan menjadi tautan yang tidak dapat diputus antara dia dan Chuyue Chan. Sekarang Chuyue Chan tidak ditemukan, itu menjadi satu-satunya jejak yang tersisa di tubuhnya. Dengan demikian, dia benar-benar tidak mau Frozen Cloud Art dibuang. Aku ingin mendengar pilihan kedua. Yunce tidak terlalu memikirkannya, dan berbicara dengan datar. Feng Qianhui memberi Yunce pandangan dalam, dan berkata, pilihan kedua, adalah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard saya, dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Kalimat Feng Qianhui ini akan dikatakan sangat mengejutkan, tak satu pun dari tiga yang menyangka bahwa Feng Qianhui benar-benar akan mengucapkan kata-kata ini. Sebelum Yunce menjawab, Gong Yuksian sudah berdiri dan kehilangan kendali suaranya, Tuan Senior, ini. Jangan katakan lagi. Feng Qianhui mengulurkan tangannya untuk menghentikan Gong Yuksian dari melanjutkan, dan berkata dengan tenang, saya punya pikiran sendiri. Petik 2. Gong Yuksian membuka mulutnya, dan tidak melanjutkan berbicara. Di sampingnya, wajah Xia King Yue juga mengungkapkan keheranan. Ini, dari yang aku tahu, Frozen Cloud Asgard hanya menerima murid perempuan sejak saat keberadaannya, dan tidak pernah memiliki hal seperti mengambil murid laki-laki. Mungkinkah senior itu ingin membuat pengecualian karena masalah junior ini? Yunce berbicara dengan sangat tenang. Alasan mengapa Asgardku selalu hanya menerima murid perempuan, adalah karena konstitusi perempuan condong ke Yin, dan lebih tepat untuk menumbuhkan Frozen Cloud Arts. Pada saat yang sama, pepatah bahwa cinta antara pria dan wanita akan menghambat budidaya Frozen Cloud Art adalah salah. Rahasia bahwa Frozen Cloud Art dapat diwarisi melalui Virgin Vital Yin adalah alasan utama mengapa tidak ada murid laki-laki yang diambil. Feng Qianhui berkata perlahan, tapi di bawah kondisi tidak merusak prinsip sekte, aturan sektoral dapat sedikit dibengkokkan. Anda adalah suami King Yue atas nama, memiliki Frozen Cloud Art yang diberikan kepada Anda oleh Chu Yue Chan, dan sudah memiliki hubungan dan ikatan yang sangat besar dengan Frozen Cloud Asgard. Dengan kekuatan dan prestise yang Anda miliki saat ini, jika Anda ingin bergabung dengan Frozen Cloud Asgard saya, itu akan dapat meningkatkan pengaruh Frozen Cloud Asgard saya. Menimbang trade-off, jika Anda tidak mau membuang Frozen Cloud Arts, saya dapat membuat pengecualian untuk membawa Anda sebagai murid pria pertama dalam semua sejarah Frozen Cloud Asgard. Petik 2. Bab 380 bergabung dengan Frozen Cloud. Sebelum tiba di Frozen Cloud Asgard, Yun Che telah memikirkan berbagai kemungkinan, tetapi jelas tidak menyangka bahwa nyonya Asgard asing yang kuat dan misterius ini benar-benar ingin dia menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Jika Yun Che setuju, maka, dia akan menjadi murid pria pertama dalam semua sejarah Frozen Cloud Asgard. Dan menilai dari reaksi Gong Yuksian dan Xia King Yue, tampaknya mereka tidak menyadari hal ini sebelumnya. Bagian dalam hati Yun Che mulai bergerak. Berbicara atas nama dirinya sendiri, ia awalnya tidak memiliki rasa terima kasih atau keluhan dengan Frozen Cloud Asgard, tetapi karena Xia King Yue dan Chu Yue Chan, ditakdirkan bahwa ia akan memiliki ikatan yang tak terhitung jumlahnya dengan Frozen Cloud Asgard. Sampai sekarang, dia tidak lagi milik Blue Wind Imperial Palace, menjadi tanpa sekte, ia bisa dengan bebas bergabung dengan Frozen Cloud Asgard. Dan setelah bergabung, dia dan Xia King Yue akan menjadi bagian dari sekte yang sama dengan suami dan istri, dan mungkin tidak akan lagi memiliki terlalu banyak kendala ketika bergaul satu sama lain mulai sekarang. Setelah menemukan Chu Yue Chan di masa depan, ada juga kemungkinan baginya untuk kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tetapi semua ini adalah sekunder. Yang paling penting, adalah bahwa dari atas ke bawah, Frozen Cloud Asgard seluruhnya terdiri dari perempuan. Dan ketika Frozen Cloud Asgard memilih murid-murid mereka, mereka tidak hanya menganggap bakat sebagai hal yang penting, persyaratan kecantikan juga sangat tinggi. Selain efek Frozen Cloud Art, setiap murid Frozen Cloud Asgard memiliki kulit seperti es dan tulang batu giyok, bibir merah ceri, dan fitur tanpa cacat. Salah satu murid akan dianggap keindahan yang luar biasa berharga di dunia luar. Keindahan nomor satu kekaisaran angin biru, hampir selalu datang dari Frozen Cloud Asgard juga. Hanya berbicara dari aspek ini, Frozen Cloud Asgard tidak diragukan lagi adalah surga yang didambakan pria bahkan dalam mimpi mereka. Jika Frozen Cloud Asgard ingin merekrut murid laki-laki secara terbuka, dapat dikatakan tanpa keraguan bahwa seluruh Blue Wind akan mengalami gempa bumi besar. Dan sekarang, surga dalam mimpi pria ini, sebenarnya telah membuka gerbang untuknya, terlebih lagi, ini adalah pertama kalinya mereka membuka gerbang untuk seorang pria sepanjang sejarah. Sebagai pria yang sangat normal secara fisiologis dan psikologis, mengatakan bahwa Yun Che tidak bersemangat tidak mungkin. Namun, dia sangat tenang di permukaan wajahnya, ketika dia bertanya dengan nada yang sangat acuh-ta'acuh, Junior saat ini tidak dalam sekte apapun, dan tidak akan ada masalah dalam bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, tetapi Junior perlu tahu dulu, setelah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, apa yang harus saya lakukan, dan apa yang akan saya terima. Petik 2. Feng Qianhui mengerti betul betapa menariknya Cloud Frozen Asgard bagi pria, dan melihat bahwa reaksi Yun Che begitu acuh, dia diam-diam memuji dia di dalam hatinya, lalu berkata, setelah bergabung dengan Asgard saya, Anda tidak perlu sengaja melakukan apapun, dan bahkan tidak perlu mengikuti aturan sektoral, Anda tidak perlu tetap berada dalam Frozen Cloud Asgard setiap saat, dan dapat sepenuhnya pergi dan datang sesuka Anda. Yang perlu Anda lakukan hanyalah dua hal. Pertama, adalah tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan moral dan sifat baik dalam nama Frozen Cloud Asgard. Kedua, Feng Qianhui berhenti sejenak, ketika ekspresinya menjadi sangat serius, suatu hari, jika Frozen Cloud Asgard menghadapi musibah, sebagai murid, saya harap Anda dapat mempertahankan Frozen Cloud Asgard dengan semua kekuatan Anda. Petik 2. Saat dia berbicara di sini, ucapan Feng Qianhui berhenti. Yun Che, yang mendengarkan, mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut, lalu bertanya, itu. Itu saja. Ya, itu saja. Feng Qianhui berkata dengan nada lembut, ada pun apa yang akan Anda terima. Karena Anda akan menjadi murid Frozen Cloud Asgard saya, maka Anda dapat mempelajari semua seni mendalam dari Asgard saya, termasuk Frozen Cloud Arts, Frozen Heart Arts, Frozen Snow Dance Steps, Frozen Cloud 13 Sword Styles, serta Frozen and Divine Arts, saya akan memungkinkan Anda untuk menggunakan sumber daya sektoral seperti yang Anda inginkan, dan Anda juga dapat masuk dan keluar dari halaman terlarang sekte ini dengan bebas. Jika Anda menghadapi krisis, atau memiliki hal-hal yang tidak dapat diselesaikan, sekte akan membantu Anda sebaik mungkin juga. Jadi, apakah Anda ingin bergabung dengan Frozen Asgard saya, dan menjadi murid pria pertama Asgard saya? Yun Che membuka mulutnya, dan tidak bisa mengucapkan kata untuk waktu yang lama. Awalnya, keraguan terbesar Yun Che terhadap bergabung dengan Frozen Cloud Asgard adalah, pengekangan, sekte itu. Setiap sekte harus memiliki aturan sektoral, dan sebagai sekte khusus, Frozen Cloud Asgard memiliki aturan yang jauh lebih ketat daripada sekte lainnya. Tindakan dibatasi setelah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard adalah sesuatu yang tidak bisa lebih normal. Tapi Yun Che benar-benar tidak berharap bahwa Feng Qianhui benar-benar akan membiarkannya mengabaikan aturan sektoral, dan dengan bebas datang dan pergi. Yang berarti bahwa dia bisa datang sesuai keinginannya, pergi sesuka hatinya, dan tidak perlu mengikuti perintah siapapun. Namun dia juga akan bebas untuk menggunakan sumber daya Frozen Cloud Asgard, dan melatih semua seni intinya yang mendalam. Adapun dua kondisi yang dibuat Feng Qianhui, mereka sama sekali tidak berbeda dari tidak memiliki kondisi sama sekali. Perlakuan seperti itu, hanya seperti Pei jatuh dari langit. Hanya perlu menuai seperti yang diinginkan, sementara tidak perlu menabur. Tidak ingin melanggar seribu tahun aturan sektoral Frozen Cloud Asgard untuk merekrut seorang siswa pria seperti dia, sementara juga memberikan perlakuan seperti itu, apa yang Yunce rasakan saat ini, hanya rasa tidak realistis yang tak ada habisnya. Gong Yuksian, yang berada di sampingnya lebih mengungkapkan ketakjuban yang lebih dalam dan lebih dalam, dan ingin berbicara beberapa kali, tetapi bertahan melakukannya dengan sekuat tenaga. Yunce merenung dalam waktu yang lama, dan bertanya dengan serius, Senior, Junior ini benar-benar ingin tahu apa alasan dibalik membuat pengecualian bagi saya untuk bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, sementara juga memberi saya perlakuan seperti itu. Feng Qianhui samar-samar tersenyum, karena kekuatan, potensi, pengaruh Anda, dan juga masa depan Anda yang tak terukur. Selain itu, meskipun cara Anda melakukan sesuatu agak ekstrim, Anda memandang kesetiaan dan persahabatan dengan sangat penting. Wanita tua ini percaya, bahwa jika Anda menjadi murid Asgard saya, jika Asgard saya benar-benar menghadapi musibah besar di masa depan, Anda pasti akan melindungi Frozen Cloud Asgard saya dengan semua kekuatan Anda. Apakah Anda puas dengan penjelasan ini? Nada bicara Feng Qianhui datar dan tulus, ekspresi di matanya lebih murni seperti mata air yang jernih. Yun Che tidak merasakan ketidak murnian, penipuan dan penipuan dari dalam. Kali ini, Yun Che tidak lagi ragu-ragu, dan tidak bisa menemukan alasan untuk ragu juga. Dia berbicara sambil mengangguk, oke, diberikan dengan kebaikan senior, junior Yun Che bersedia untuk bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, dan menjadi murid Frozen Cloud Asgard. Tapi sebelum memasuki Frozen Cloud Asgard, junior ini memiliki permintaan. Meskipun junior ini tidak berselera, dia sudah memiliki master. Jadi, tanpa persetujuan master, junior ini tidak dapat mengakui master lain. Petik 2 Haha, Feng Qianhui samar-samar tersenyum, tidak apa-apa. Dengan bakat dan kekuatanmu, tidak ada seorang pun yang layak menjadi tuanmu di Asgardku. Anda tidak perlu mengakui siapapun sebagai master, dan bisa langsung bergabung dengan sekte. Jika Anda tertarik pada seni mendalam Asgard saya, King Yue dapat langsung menginstruksikan Anda. Petik 2 Tapi dalam pandangan Feng Qianhui, Yun Che sama sekali tidak cocok untuk es yang dikaitkan seni mendalam sama sekali dengan garis keturunan Phoenix di tubuhnya, dan tidak akan memilih untuk menyisikan energi untuk belajar es yang dikaitkan seni mendalam yang benar-benar bertentangan dengan api Phoenix-nya. Karena kata-katanya sudah seperti ini, jika Yun Che masih tidak setuju, maka dia bahkan akan menganggap dirinya idiot. Dia berlutut, dan berkata dengan hormat, Junior Yun Che, bersedia bergabung dengan Frozen Cloud Asgard, menjadi murid Frozen Cloud Asgard, dan mulai sekarang, berbagi kehormatan dan aib dengan Frozen Cloud Asgard. Jika sekte menghadapi krisis, Yun Che pasti akan kembali ke sekte pada saat pertama, dan mempertahankan sekte dengan semua kekuatannya. Petik 2 Bagus, Feng Qianhui menganggup berat ketika kepuasan mendalam melintas di matanya. Dia mengangkat jari-jarinya, dan menekan ketiadaan. Seketika, marmer kristal dingin muncul di ujung jari-jarinya, lalu terbang ke arah Yun Che. Setelah menyentuh lengannya, itu langsung menghilang di permukaan tubuhnya seperti kepingan salju yang mencair, ini adalah unik saya, Frozen Cloud Soul Crystal, dengan Frozen Cloud Soul Crystal pada Anda, Anda sekarang murid resmi Frozen Cloud Asgard saya. Pada saat yang sama, Frozen Cloud Soul Crystal dari setiap murid Frozen Cloud akan merasakan satu sama lain. Ini adalah identifikasi sebagai murid Asgard saya, serta untuk membedakan sesama anggota sekte. Frozen Cloud Soul Crystal tidak menyebabkan kerusakan pada tubuh, jika Anda ingin meninggalkan Frozen Cloud Asgard suatu hari, Anda dapat menghapusnya kapan saja secara sukarela. Petik 2 Setelah Frozen Cloud Soul Crystal memasuki tubuhnya, Yun Che dengan cepat merasakan kehadiran yang sesuai dari tubuh Gong Yuksian dan Xia Qingyue. Setelah datang ke Frozen Cloud Asgard dengan ketidakpastian di benaknya, dia benar-benar menjadi murid resmi Frozen Cloud Asgard begitu saja. Hasil seperti itu, membuat Yun Che merasa bahwa itu sedikit ilusi. Yun Che, karena Anda telah bergabung dengan Frozen Cloud Asgard saya, maka, sebagai Nyonya Grand Asgard, ada beberapa hal yang perlu saya ingatkan kepada Anda. Feng Qianhui berbicara. Yun Che mengangguk, saya meminta Nyonya Asgard besar untuk mendidik saya. Petik 2 Feng Qianhui terdiam sesaat, kemudian berbicara dengan ekspresi serius, saya mendengar bahwa dua tahun lalu di turnamen Ranking Angin Biru, salah satu dari empat tempat suci besar, tetua-tua ling-ling pedang wilayah surgawi, Lingkun, telah mengambil inisiatif. Dalam mengundang Anda untuk bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa, Anda tidak memberikan jawaban pada saat itu, tetapi masih menyimpan jejak transmisi suara Lingkun. Saya ingin tahu, di masa depan, akankah ada kemungkinan Anda bergabung dengan wilayah pedang surgawi yang perkasa? Yun Che bergumam untuk sementara waktu, merenungkan alasan mengapa Feng Qianhui akan menyebutkan masalah ini. Karena kematian Yun Changhai, karena kematian Xiao Ying, karena orang tua kandungnya, kebencian Yun Che terhadap daerah pedang surgawi yang perkasa sudah terukir di tulangnya. Namun, dengan kemampuannya saat ini, dia tidak memenuhi syarat sedikitpun untuk bersaing dengan daerah pedang surgawi perkasa. Dengan demikian, kebenciannya benar-benar tidak bisa diungkapkan di depan siapapun. Sambil tenang di permukaan, dia berkata dengan ragu-ragu, daerah pedang surgawi yang perkasa, salah satu dari empat tempat suci yang besar, tempat di puncak terbesar benua langit yang mendalam. Semua orang di bawah langit ini yang mempraktikkan yang mendalam, semua berharap dalam mimpi mereka bahwa mereka dapat memasuki salah satu dari kawasan suci. Junior ini menyukai kebebasan, tetapi jika hambatan ditemukan di masa depan, mungkin akan ada kemungkinan aku memasuki wilayah pedang surgawi yang perkasa untuk mencari cara untuk menerobos. Petik 2. Feng Qianhui terdiam, lalu menghela nafas, dan berkata, jika Anda mungkin memasuki salah satu dari kawasan suci di masa depan, itu memang akan menjadi kesempatan dan keberuntungan Anda. Namun, dari Absolute Monarch Sanctuary, Supreme Ocean Palace, Sun Moon Divine Hall, Anda dapat memilih salah satu dari ketiganya jika Anda memiliki kesempatan. Hanya daerah pedang surgawi yang perkasa, yang pastinya tidak Anda pilih. Petik 2. Kenapa begitu? Tanya Yun Che heran. Kecakapanmu sangat hebat, watakmu lebih dari itu sangat pas untuk mencari batas cara yang mendalam. Selain itu, keberuntungan yang luar biasa selalu menemani Anda. Masa depan Anda, tidak terbatas. Namun, meskipun wilayah pedang surgawi yang perkasa adalah tanah suci, itu adalah tanah yang dipenuhi dengan banyak kotoran dan kotoran. Aku pasti tidak akan membiarkan murid sekte ku ternoda oleh kekotoran wilayah pedang surgawi yang perkasa di masa depan, dan seluruh prospek masa depan hidup mereka akan hancur. Petik 2. Kata-kata Feng Kian Hui, membuat Yun Che heran di dalam hatinya, nyonya asgert besar, mungkinkah, bahwa ada beberapa keluhan khusus antara frozen cloud asgert dan wilayah pedang surgawi yang perkasa. Murid ini sangat jarang mendengar nama, daerah pedang surgawi yang perkasa, tetapi belum pernah mendengar desas-desus mengerikan tentang itu. Saya harap nyonya asgert besar dapat mencerahkan saya. Petik 2. Feng Kian Hui melirik Yun Che saat ekspresi yang berjuang melintas di kedalaman matanya. Dia secara alami tahu apa arti cabang zaitun yang diberikan oleh tanah suci bagi seorang praktisi yang mendalam, itu sepenuhnya merupakan aspirasi tertinggi dari praktisi mendalam yang berkultivasi di jalan yang mendalam. Jika tidak ada cukup alasan, tidak akan ada orang yang akan menolak cabang zaitun dari secret ground. Setelah ragu-ragu yang lama, Feng Kian Hui diam-diam menghela nafas, dan berbicara pada akhirnya, apakah Anda tahu bahwa sebelum seribu tahun yang lalu, tidak ada hanya empat tempat suci di benua langit yang mendalam, dan sebaliknya lima. Petik 2. Lima alasan suci yang besar. Yun Che terkejut sekali lagi. Dia selalu hanya mendengar nama Four Great Sacred Ground, dan tidak pernah mendengar tentang lima tempat suci-suci. Dan saat lima tempat suci-suci telah ada, adalah seribu tahun yang lalu. Dalam hal pembangunan sektoral, seribu tahun bukanlah periode sejarah yang sangat panjang, itu terutama berlaku untuk pasukan di tingkat secret grounds, dan seharusnya tidak dilupakan dalam seribu tahun sama sekali. Namun, Yun Che belum pernah mendengar tentang secret ground kelima. Ribuan tahun yang lalu, selain Absolute Monarch Sanctuary, Supreme Ocean Palace, Aula Sun Mundi Fin, dan daerah Pedang Surgawi yang perkasa, benua langit yang hebat masih memiliki kekuatan tingkat tanah suci lainnya, namanya adalah Eternal Night Royal Family. Lima kekuatan besar, semuanya disebut lima tempat suci besar. Petik dua.